Asal lo orang Indonesia, lo akan biasa makan ayam goreng, udah gitu Nah, ayam tangkap itu adalah ayam goreng yang menurut gue ya, elevated Lebih festif gitu, ayam goreng but make it festif Setiap inch of the burung punais body itu ada bumbu kuningnya yang, aduh enak banget So good and so rich Aku belajar per daging-dagingan sama Astrid nih Kemarin Tuna udah belajar Iya, iya, iya Turis-turis asing yang dateng ke Bali misalkan, itu kan bisa dianalisa Dari, bukan dari negara mana lagi, tapi dari kota mana Oh ternyata misal, misal ternyata datengnya kotanya misal Brisbane Yaudah, fokusnya di Brisbane-nya dulu nih untuk bikin restoran Indonesia Itu kan bisa, by on data kan bisa dicari gitu loh Tinggal mau atau enggak My first instinct was to run away Atau nangis Atau muntah Or whatever Tapi saat itu yang Yang ada Yang came over me adalah Ini hari pertama lo banget Sebagai wartawan TV Kalau lo bail sekarang Dan itu yang mendampingi lo adalah videographer senior Kelar karir lo Lo bakal dicenggin, lo bakal digampangin sama orang sekantor Kelar karir lo B***h Sekarang, kamu mendengar The Spice Guy Astrid & Rika, selamat datang di podcastnya The Spice Guy Tadi apa kabar? Baik banget Ketemu dirimu langsung seneng Ini yang kedua kali ya Kedua kali ya Kemarin kita ketemu di acaranya Itu acara apa? Shooting ya? Shooting Di Dance TV gitu ya Untuk acara Judulnya apa sih? Gue hostnya aja gak tau judulnya apa Memalukan Pokoknya cara kuliner lah ya Kita shooting di satu restoran Terus kita ngobrol-ngobrol Itu seru ya Kemarin kita ngomongin rahang tuna ya Itu aku pertama kali makan rahang tuna Dan baru tau juga ternyata Oh tuna tuh di rahangnya tuh ada tekstur bebeknya Dapet belajar banyak dari Chef Astrid Kita akan panggil Astrid aja ya Oke By the way Orang tuh sebenarnya Akan Apa ya Kamu tuh pengen dikenal tuh sebagai apa sih? Chef Business owner Budayawan Food traveler Atau sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Apa ya? Gue sih tetap merasanya sebagai Indonesian food enthusiast Jadi kadang-kadang gue Ada porsinya memang sebagai business owner Ada kadang-kadang sharing masakan Cooking infrastructure Ada macam-macam kadang culinary gastronomi Tapi ya That's it In a nutshell Indonesian food enthusiast lah Indonesian food enthusiast Oke Tapi emang dirimu memang As business owner juga dong Betul Punya restoran Betul Nah kita akan Gali si ayam tangkap AR Apa itu? Aku penasaran banget Karena Bintang-tamu disini Harus business owner Ya jadi walaupun dia chef Dia whatever apapun pekerjaannya Memang dia memang punya business That's why Apa Our audience Seperti itu Jadi kita akan gali nanti Bisnisnya Dan apa Pengalaman segala macem gitu ya Oke Tapi dulu Sebelum jadi chef Atau jadi business owner Atau terjun ke bidang kuliner Dulu kerjanya apa sih? Kau boleh tau? Gue kuliahnya sastra Perancis Really? Really Bonjour Bonjour Jadi memang Karena gue lahir di Riau Terus di kompleks perumahan Ayah saat itu Itu banyak orang Dengan berbagai suku di Indonesia Jadi ada yang bahasa Palembang Ada yang bahasa Minang Ada yang Batak Ada yang Jawa Jawa aja banyak kan? Mau Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timurnya juga yang Malang Apa Surabaya Apa mana Kediri Terus ada Jawa Tengah Dan macem-macem Indonesia Timur gitu-gitu Jadi Gue punya fascination Ini kan masih Indonesia-Indonesia juga ya Tapi kok kenapa Gue gak ngerti Kalau Om itu ngomong ya Terus gue Gue tanya Itu bahasa apa ya Om itu Orang mana Dan memang Indonesia ternyata segitu banyaknya Kalau gue Google tuh ya Indonesia ada berapa bahasa daerah 700 sekian Sementara kita cuma Gue mungkin bisa cuma 5 Gue bisa berapa? Aku bisa bahasa Arab Inggris Indonesia Udah sih itu aja Aku lagi belajar Turki juga Oh oke Oke Yaudah kita itu Itu bahasa ya Iya iya Gue Jawa Timur bisa Oke Jawa Tengah bisa dikit-dikit Belajar masing Jawa bisa dikit-dikit Dulu waktu di Riau itu Bahasanya sebenarnya Melayu Oke Jadi kita emang bahasa Indonesia Tapi lebih ke Melayu Karena TV yang ada di rumah Itu TV-nya Malaysia TV-nya TV 3 Jadi ketika teman-teman Di Pulau Jawa Atau di Pulau lain itu Mungkin nontonnya TVRI Kita enggak Jadi bahasanya bahasa Melayu Hashtag beda Oke Itu Melayu Indonesia atau Melayu Sumatera Melayu Malaysia Beda apa sih? Beda-beda Misalnya nih Salah satunya Kita kalau Lo kalau ngomong Eh kita Jalan-jalan dulu yuk Keliling-keliling gitu Kita ngomongnya Bahasa Indonesia keliling-keliling kan Iya Kalau di Dumai Kota kelahiran gue itu Ron-ron Jadi Round-ron Jadi Ron-ron Iya kan Nah sebenarnya Bahasa Malaysia kan ada yang kayak gitu Misalnya Kode pos Atau postcode Bahasa Inggrisnya Di sana itu Postcode P-O-S-K-O-D Postcode Jadi mungkin ya Ambilnya dari sana sih mungkin Cuma mungkin di Dumai saat itu Di Riau Ada kata-kata yang terus tercipta sendiri lah Gitu Aku Kadang kalau misalkan lagi pengen cari tutorial makanan Malaysia gitu ya Itu ngikutin videonya tuh kayak pusing kepala tuh Apa Apa Kocok tuh pusing Apa ya kacau Iya dikacau Iya bener sih dikacau sih bener Jadi logiknya gak salah Cuma mungkin kita gak biasa gitu Aku I'm wondering gitu Apakah orang Malaysia dengerin bahasa kita juga Pusing juga gitu ya Jadi Anyway gitu lah Hari pertama Dua hari di Malaysia tuh Pusing banget Baca sainsnya semuanya Kayak Apa Gini apaan gitu kan Tapi akhirnya Hari ketiga mulai nyaman Mulai kayak Iya masuk akal sih Bahasanya gitu Kayak tadi kan Ron-ron gitu kan Oke Lanjut gimana tuh tadi Belajar bahasa Apa Perancisnya tuh ya Iya jadi Karena Bahasa daerah tuh ternyata macam-macam Dan gue tau itu dari kecil ya Jadi Udah 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 bisa Mengerti Atau Berbahasa pasif lah ya Si beberapa bahasa daerah itu Nah Having Born Di pulau Sumatra Kita tuh Kalau liburan sekolah tuh Road trip Jadi Gue punya dua sibling Satu kakak Terus satu abang Abang tuh kakak laki-laki ya Sama Ayah ibu gitu Kita berlima Keliling ke Beberapa kota Di Sumatra Gitu Nah Biasanya Misalnya kita lagi ke Padang gitu Ke Sumatra Barat Nyokap Misalnya mau beli Sesuatu gitu Terus nyokap tau Oh ini yang jual kan Orang Padang nih Dia akan berbahasa Padang Jadi dia ngomong Tiba-tiba harganya bisa turun Terus gue belajar Oh jadi kalau mau Kalau mau dapat Instant connection dengan Stranger Atau lu mau Nawar barang Nawar harga Itu berbicara lah Dengan bahasa yang Itu mereka otomatis yang Yaudah-yaudah gue kasih deh Mereka bisa bahasanya Walaupun orang Orang asli Pasti tau lu bukan orang situ Cuma lu bisa bahasanya The fact that you respect Me enough Untuk Apa ya Try to speak the language Itu Itu lumayan Udah ini banget ya Oke oke Terus-terus-terus Terus Yaudah Dan gue dari kecil Itu dari TK Itu udah diajarin Bokap bahasa Inggris Jadi Apa Udah Udah ada Kesenengan dengan bahasa Begitupun kakak-kakak gue Itu sampai sekarang Itu kita tuh bisa Berbicara dalam satu kalimat ya Single sentence Itu bisa Saya Sunda Jawa Inggris Banjarmasin Jadi kita tuh emang suka Mixing gitu ya Jadi Terus lama-lama gue juga mikir Ini kita lagi bahasa apa sih sebenernya Karena kita random banget Dan Dan menurut gue bahasa tuh seindah itu Dan kenapa saat itu gue pilih Kuliahnya Sastra Perancis Jadi Gue suka nonton sepak bola Suka-suka nonton bola saat itu Dan Liga Champions kan Nah Liga Champions itu kan Timnya bisa dari mana-mana kan Ada Argentina Mana-mana Perancis Dan lain-lain lah Nah Nama Pemainnya itu kan bisa Macem-macem sesuai dengan Negaranya Negaranya Nah gue Kalau gue hanya tau namanya Gue belum tau nih Pemain berasal dari mana Gue akan suka menebak Oh kalau dari namanya nih Kayaknya orang Argentina Terus gue akan cari Oh ya ternyata emang dia orang Argentina Dan itu adalah hal yang menurut gue menarik Apa ya Sepak bola itu selain Sepak bolanya sendiri Tapi permainan Apa? Pemainnya itu juga Sangat menarik gitu Oh gitu Oh gitu Jadi kuliah Sastra Perancis Tapi gak cuman Perancis doang Yang Astrid bisa Banyak bahasa juga lain Total berapa bahasa tuh Berarti Berarti kan gue Sunda bisa ya Jawa Timur bisa Ya Jawa Tengah bisa dikit-dikit Bokap gue Ada Banjarmasinnya Gue bisa Banjarmasin Terus Terus waktu 3 bulan di Papua Sempat belajar dikit-dikit Terus Ya Inggris Pernah belajar Mandarin juga Tapi karena gak kepake Gak dipake Jadi terus Banyak lupanya sih Udah hilang Karena The trick to belajar bahasa asing itu adalah Harus dipake terus-terusan kan Every single day Even itu Sehari misalnya cuma 30 menit Itu pokoknya dipake terus Atau lo harus denger dimana-mana Kenapa kita Lebih gampang belajar bahasa Inggris Terus karena Dengerin radio atau musik Itu lagunya bahasa Inggris Nyalain TV Lagunya Eh Bahasa Inggris juga Nonton film Bahasa Inggris juga Jadi Sebenernya pelan-pelan masuk kan Aku Belajar bahasa Turki Sama Little bit Spain Itu pake aplikasi Apa ya Dua linggu Terus ada satu lagi tuh Aku lupa gitu Namanya apa gitu ya Itu I think quite Apa ya Quite powerful Maksudnya bagus gitu loh Kita gak mesti yang harus Cari tutornya langsung Terus nanti Dia mereka punya cara untuk Kita bener-bener bisa belajar disitu Nah aku belajar disitu Tapi ya Ketika itu aku tes Aku pake Misalnya aku belajar bahasa Turki Terus aku ke Turki gitu ya Aku ngomong pake bahasa sana Seperti ini orang Kayak Ya ngerti Kaget gitu Jadi I mean Perlu gak sih Sampai harus kuliah Berapa 4 tahun Atau 3 tahun mungkin Untuk belajar sebuah bahasa Saat itu Gue ngerasanya perlu Cuma Setelah ternyata Lulus Dan Gue gak kerja di area situ Rada-rada ya Duh Apa ini Gue belajar bahasa Perancis Selama Untuk ngambil S1 Karena Toh gue sebenernya juga Di kepala gue saat itu Apakah ada Oh iya gue pengen Apa ya Belajar Atau Nantinya jadi dosen Tuh gak ada Cuma gue suka bahasa aja cuy Terus Yaudah deh gue ambil Bahasa deh Karena Salah satu bahasa Terus Yang lainnya Emang pilihannya IPA Karena gue anak IPA kan Terus Sosialnya apa Yaudah gue ngambil Sastra Perancis gitu Ya kalau mau dibilang Rada nyesel gak Rada sih Sebenernya Cuma Oh iya sudah emang itu Iya udah jalan hidup Udah jalannya Tapi sebenernya ya Kalau di Lo Apa Kalau bisa Go over lagi Sebenernya bahasa Perancis Itu bisa dipelajari Dengan ya lo Taking courses aja Gak usah ngambil S1 gitu Iya Gak perlu lo belajar Sastranya kan Benar Untuk bisa Untuk bisa berkomunikasi Dengan native Speaker kan lo Gak harus tau Siapa filsufnya Benar Gimana novelnya Sajak-sajaknya Kan lo gak perlu tau Gak perlu cukup ngomong aja kan Oke oke Terus abis itu Kerjanya apa Kerjanya Jadi waktu lagi kuliah itu Gue siaran radio Di Bandung Oke radio apa Radio para muda Para muda Masih ada gak tuh Kayaknya masih ada Saat itu Tutor gue Atasan gue Adalah Ernest Prakasa Oh Jadi Jadi Dia memang saat itu penyiar Terus mungkin Apalagi jabatannya Di para muda Terus waktu gue masuk Itu gue diajarnya sama dia Ada beberapa hal Yang disampaikan bahwa Kata-kata yang tidak boleh Lo sampaikan di radio Apa tuh Misalnya Kalau lo nanya Kurang pinter ya Kalau kayak gitu Jadi gue yang Oh my God Itu tuh Itu tuh gue inget-inget banget Dari jaman gue Tes disana Sampai Ya sampai sekarang gue hidup Bahwa Sebisa mungkin Jangan mengatakan Yang namanya itu tuh Aduh Ya itu karena Unnecessary kan Ketika lo mau nanya Ceritakan tentang kehidupan lo sebagai Gimana sih kehidupan sebagai wartawan Yang namanya kehidupan sebagai wartawan Gak perlu Lo tinggal bilang Jadi wartawan itu Fun Capek Gila Apa ya Langsung aja Gak usah Yang namanya itu Berarti gue kalau Lagi ngomong gini Terus sama orang yang ngerti Gue dikritik berarti ya Ini Hose gak bener nih Karena Ya itu Maksudnya Apakah itu bener-bener Big Nono Mungkin enggak Cuma kan Setiap orang punya idealisme ya Betul Sampai kayak orang ngomong Public speaking Itu Apa yang namanya Kayak gitu-gitu loh Gitu kan Itu Sometimes Aku juga Keluar kata-kata itu kan Iya betul Padahal gue tau Mau ngomong apa sebenarnya gitu Cuma kan untuk Mengeluarkan itu Menyambungkan Iya betul Oke oke Dirimu jadi Penyiar radio Penyiar radio Habis itu Setelah itu Selesai kuliah Pindah ke Jakarta Gue kerja di grup MRA Jadi penulis di majalah Cosmogrel Sekarang majalanya udah gak ada Udah gak ada ya Cosmogrel ya Oke Terus Cuma setahunan disitu Terus pindah Jadi Wartawan TV Di desk News Jadi Kejar-kejaran berita Ngejar-kejar pejabat Terus Hari pertama gue kerja itu Actually Tuh kan Mestinya gak boleh tuh Dia yang ngomong Dia yang ini sendiri Hari pertama kerja Langsung disuruh Langsung ke Cengkareng Oh iya ada kejadian apa Ada kebakaran Terus di jalan gue nanya Sama Videografernya Mas Ada yang meninggal gak Ada katanya gitu Oh yaudah Gitu Ini Ini Yang akan gue sampaikan adalah Sisi Gelap yang bikin gue Dari hari pertama itu mulai Ya ampun kayak gini banget ya Jadi wartawan ya Nyampe Rumahnya itu tidak ter Hitam semua Udah Udah hitam semua gitu Pas kita masuk Loh kok Apa Jenazahnya udah gak ada Gitu Oh ternyata udah dibawa ke rumah sakit Udah dibawa ke Apa Mork lah ya Rumah mayat Terus Saat itu yaudah kita wawancara saksi Lalalala Terus ke Rumah sakit Masuk ke Mork Terus Gue pertama kalinya Ngeliat Mohon maaf Jenazah Hitam Hituto Berpelukan dengan anaknya Seorang ibu berpelukan dengan anaknya Terus Saat itu Gue pas ngeliat Gue aja ya Saat itu Bukan orang yang Gemar Untuk Ziarah ke makam Jadi kalo Lo mau ngedoain Siapa yang sudah Berpulang Ya lo doain aja Gue bukan yang Oh sebulan sekali Atau setahun sekali itu Gue gak terlalu Saat itu gitu Jadi memang gue tuh Tidak terbiasa dengan Kematian lah Terus gue harus dihadapkan Yang seperti itu Gue My first instinct was to Run away Atau nangis Atau muntah Or whatever Tapi saat itu Yang Yang ada Yang Came over me adalah Ini hari pertama lo banget Sebagai wartawan TV Kalo lo bail sekarang Dan itu yang Mendampingi lo adalah Videografer senior Kelar karir lo Lo bakal dicenggin Lo bakal digampangin Sama orang sekantor Kelar karir lo Might as well Hentikan sekarang semuanya Kalo emang lo gak kuat Dengan Pemandangan ini gitu Terus Gue Yaudah Bismillah Terus gue masuk Gue 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 make sure Gue melihat Apa ya Service yang masih bisa Dilihat lah gitu Terus Videografer gue bilang Lo kalo gak kuat Keluar aja Dia udah punya feeling kayaknya Oh tapi Tidak dalam 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 Lebih ke Oke lo anak baru Gue anak lama Lo kayaknya gak kuat Lo pesan aja Gak apa-apa kok Gak apa-apa kok Bukan yang Eh kalo gak kuat Gak apa-apa Bukan gitu Yang Yang gue terima ya Walaupun gue gak tau Itu hanya Gimana gue menangkapnya gitu Lo gak apa-apa Kalo gak bisa Di luar aja gitu Oh gak Gue gak apa-apa Kok masih gitu Terus Oh yaudah Kalo gak apa-apa gitu Tapi Surprisingly Gue yang lumayan Cengeng itu Gak ngerasa apa-apa Jadi Yang Mual dan segala macam itu Adalah initial reaction Tapi ketika I stepped in Kedalam mall itu Dan actually Ngelihat gitu Terus yang Saat itu yang gue pikirkan adalah Oh ini Ternyata Kalo orang Korban kebakaran Itu bisa sampe Hitam Semua mua-muanya ya Gitu Karena gue yang ngeliat Oh ya berarti bener Seperti itu gitu Gak lama kemudian Ini video graver Masih ambil gambar kan Terus Driver kami Nyampe Dia masuk Muntah Drivernya Driver gue muntah Jangan nular Jangan nular Muntahnya Jangan nular Gue lagi nguatin banget nih Gitu Sugestinya Iya kan Biasanya kan Kalo kita Liat atau denger Itu jadi Jadi pengen kan Jadi yaudah Terus Saat itu sih Gue Akhirnya ternyata kuat Terus Hari-hari berikutnya Gitu Kalo ada Ini 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 yang bikin gue Apa ya Ini humanitas atau bukan ya Gitu Jadi Gue lagi di kantor Terus disebelah gue tuh Ada produser-produser Dengan komputer-komputernya kan Terus Biasanya mereka tuh Terima telepon Oh ada Ada Laka Dimana Korbannya apa Gimana-gimana gitu kan 5W1H lah gitu Karena gue lagi ngetik naskahnya Ada Oh iya Kemakanan Dimana Ada yang meninggal gak Mungkin jawabnya gak ada Oh gak ada Gausah Gitu ya Ternyata ya Gue yang Hah Oh gitu ya Ini sisi gelapnya Industri Apa sebut ya Industri informasi Media 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 Saat itu gue yang Oh gitu ya Jadi beberapa kali Kejadiannya seperti itu Kalau Karena kan Gini ya Kalau gue ngelihat dari Sisi positifnya Yang Yang Slim gitu ya Mungkin tim kita Misalnya cuma Kita ada 10 tim Ada 25 kejadian Kan harus dipilih dong Cuma bisa ke 10 tempat kan Nah kalau yang ini Ada kecelakaan Kecelakaan yang ini Meninggal gak meninggal Mana yang Audience lebih Lebih Nyimak gitu Sadly Orang akan lebih nyimak Kalau ada yang meninggal Atau ada yang terluka parah Atau apalah Kejadian yang Luar biasa Gitu Jadi Ya begitu Termasuk Kalau demo nih Lagi ada demo Di Bundaran HI Oh ini wartawan-wartawan Sudah dateng Saat itu gue masih Anak baru lah mungkin Baru Bulan keberapa Terus gue sibuk Ngobrol Wawancara Wawancara Tapi masih yang ngobrol-ngobrol doang Nyari-nyari informasi Dari Pendemo-pendemo itu kan Terus kok Videographer gue Diam aja Gitu gak Gak mau ngajuk wawancara Apa-apa gitu Terus yang lain juga Wartawan-wartawan yang lain juga Ciling aja gitu Ngadem gitu Terus gue nanya Mas kenapa gak Itu Ah ntar aja tungguin rusuh Udah experience ya Ternyata Karena Coba Lu sebagai Lu pernah ada At some point lu Nonton TV kan Ketika ada demo Kenaikan BBM di depan MPR Lala-lala Terus titik Terus Dibandingkan dengan demo Terus Pendemo merangsek Terus Pagar Jatuh Terus Jatuh Kayaknya Jatuh Kayaknya not for me Tapi gue bertahan Selama Berapa lama 5 tahun Kayaknya 5 tahun jadi Wartawan Oke Baru abis itu Memutuskan untuk Baru setelah itu Gue pindah ke Karena saat itu Mau bikin Jadi gue disana Dari Masih persiapan Untuk tayang Gue lupa ya Mungkin 2010 Sampai 2012 Mungkin gue disana Disitu Ngerasa Capek banget Karena Ya gue ngerasanya Timnya sangat sedikit Program yang mau dibuat banyak Sehingga Loadnya terlalu Gila gitu Di kepala Terus Gue bilang Oke Gue cukup Sekarang gue mau Resign aja Dan gue mau bikin bisnis Dan saat itu Gue udah tau Sebelum resign Gue sudah tau Nanti kalo Resign gue mau ngerjain Apa ya Gue kayaknya Gak mau kerja lagi Untuk orang deh Gue mau bikin bisnis aja Dan Kenapa makanan Sebenernya Sesederhana Gue suka makan Mungkin Lebih suka makan Dibandingkan Kalo gue ngobrol nih Setelah gue pindah ke Pulau Jawa ya Gue kan suka ngobrol Sama temen-temen Dulu kalian waktu ucil Kayak gimana Ternyata gue tuh Suka banget makan cuy Kita itu Di Di Dumai Itu udah biasa Makan tuh pakai Gule ayam Melado Apa Gule otak Apalah gitu Itu tuh sarapan Ketika gue pindah ke Pulau Jawa Emang makanannya apa Bubur ayam Bubur ayam Sarapan bubur ayam Terus kenyang gak Gak bisa Sarapan roti Gak bisa Kita harus makan nasi Dalau Pauk Gitu Jadi Oh gue tuh Ternyata suka banget makan Bahkan ketika Road trip Yang selalu jadi Bercandaan Almarhum Bokap gue Astrid itu Gak boleh Kehilangan Satupun Mealtime Jadi kalo Pas kita lagi road trip Misalnya kita baru makan Jam 10.30 Ini First meal of the day Gue nanya Bokap gue Tapi Ini tuh sarapan Atau makan siang Terus bokap gue yang Loh emang bedanya apa Ya gak kalo ini Counts as sarapan Maka nanti kita kan ada makan siang kan Iya Mungkin Jam 1 jam 2 itu harus ada makan siang Kalo ini Hitungannya makan siang Sarapanku mana Gitu Jadi sampe sekarang Bokap gue Sampai Sampai akhir hidup Hayatnya Bokap gue tuh yang Ini makan apa Ini makan malam Makan pagi Makan siang Gitu Kalau Mau mastikan itu ya Iya karena gue segitunya Suka makan Gitu Dan gue rasa Gue tau standar makanan yang Enak dan tidak Terlalu enak Karena suka Rotret tadi itu ya Karena gue merasa Nih kan Ngerasa sendiri Boleh dong Boleh Bahwa Palet gue itu Lumayan berwawasan lah Sedari dini Karena udah dicokokin Macem-macem Jadi Makanan jawa Makanan apa Batak kelapa Segala macem Itu kita udah biasa Dari kecil gitu Jadi oh Gue rasa Palet gue lumayan nih Berwawasan Boleh kali gue buka Makanan Tempat-tempat makan gitu Terus Apa ya Makanan dari daerah mana ya Gitu kan pertanyaan selanjutnya dong Terus Oh iya pasti makanan Indonesia Tentu saja Gitu Karena makanan paling enak Ya makanan Indonesia lah Masa makanan yang lain kan Gitu Terus Dikerucutkan lagi Makanan Indonesia nya yang mana Karena kita punya Tiga puluhan provinsi Mau dimana yang pilih Mana yang mau dipilih Terus gue ngerasa ya Kalau Gue akan Do something that I know And like gitu Oh iya berarti Makanan Sumatera Dari pulau Sumatera Sumatera tuh udah beberapa Provinsi Mau provinsi mana yang dipilih Sebenarnya Kalau yang biasa banget Gue makan On a daily basis Waktu growing up Itu adalah Makanan Melayu Dan Minang Gitu Tapi gue gak Ngerasa Apa ya Gak ngerasa worth it Untuk buka Masakan Minang Atau kita kenalnya Masakan Padang gitu ya Karena Ya pemainnya udah banyak Terus Yaudah lah Ngapain 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 bertarung Disitu kan Terus Gue bilang Ini ada nih Provinsi Aceh Rempahnya banyak Kita tau bahwa Aceh itu Rempahnya banyak banget kan Gitu Coba ini aja kali ya Ya kayaknya gue seneng deh Dan Dan Anehnya nih ya Anehnya Gue itu Sudah agak-agak tau Oh iya gue kayaknya Masakan Aceh Dan kayaknya Ayam tangkap lucu Setelah gue inget-inget Ada orang yang nanya Saat itu ya Beberapa tahun yang lalu Emang dimana Lo makan ayam tangkap Frankly Gue gak inget Gue gak tau Apakah gue pernah Nyoba ayam tangkap Dulu kan ada tempatnya tuh Di Ben Hill ya Rumah makan cuat mutia Pernah makan situ Kayaknya Gue pernah ke cuat mutia itu Tapi gue gak makan ayam tangkap Terus Kenapa ada ayam tangkap Di kepala gue itu Gue gak tau Tapi yaudah Intinya Terus gue Oh yaudah Masakan Aceh Terus Lo jualannya dimana Gitu kan Kita harus tau dulu Customer kita dong Oke lo udah tau makanan Aceh Tapi lo jualnya dimana Di perumahan kah Terus Atau area yang Isinya orang Aceh kah Atau Deket kampus Misalnya kan gitu Terus gue mikir Gak sih Gue pengennya Again Do something di Rayno Gue kan Berpengalaman Saat itu ya Sebagai karyawan Jadi gue tau Orang itu Karyawan itu Punya jam Istirahat yang terbatas Ya walaupun gue wartawan ya Jadwalnya gak jelas Tapi Gue cukup tau bahwa Ya jam makan siang Kalau kita lagi di kantor Ya kita keluar makan siang gitu kan Jadi dari turun gedung Jalan Naik mobil Or whatever Itu paling 1,5 jam Maksimal udah dengan sholat Yang muslim gitu ya Berarti makanannya harus cepet Begitu nyampe Tunggu 5, 7, 8 menit deh Itu makan udah dateng Terus 1 piring Atau 1 porsi itu udah harus ada semuanya Nasi Protein Sayur Sambal Itu udah harus ada semuanya Terus mereka bisa makan Terus mereka langsung pergi Balik ke kantor gitu Oke gue udah tau nih Gue udah tau Kira-kira market gue akan seperti apa kan Tinggal nyari Siapa yang mau ngajarin gue Masak-masakan Aceh Oh iya juga ya Saat itu Gue cuma punya 2 orang Temen orang Aceh Orang pertama yang gue tanya Oh gak bisa Gak bisa ngajarin ibuku Gak bisa ngajarin Karena ibuku sibuk Oh iya sudah That's a story for another itu ya Dan I'd rather not go there Terus Kayaknya ada luka dalam Luka yang sangat dalam Oke Temen-temen Temen-temen gue yang saat itu Ada Temen-temen gue di Jakarta ya Yang saat itu Yang ada disana ketika tragedi itu terjadi Tau seperti apa Dan Rasanya sakitnya itu Ya sekarang sih udah Udah tentu saja gak sakit hati ya Cuma kalau mengingat itu Wow gue sangat naif ya Bisa percaya sama orang Sampai Mau Apa ya Kayak ditipu terang-terangan gitu loh Terus ya sudah Intinya I'd rather not go there Terus Gue Nyari lagi kan Siapa ya yang mau ngajarin gitu Terus ada salah satu temen Boleh gue shout out namanya Ini yang kedua nih ya Iya Oke Namanya Hijrah Orang Aceh Laki-laki Jadi gue kenal sama dia Karena Mutual temen kita banyak Karena dia pernah Kenal dengan Temen-temen gue yang orang Gitu Gue kontak dia Bisa gak Ada cariin guru Yang bisa ngajarin gue masak Terus dia bilang Oh yaudah nanti Aku cari dulu ya Terus yang gue ingat Mungkin hanya dua hari Atau tiga hari Dari gue tanya Ke Hijrah Dia bilang Ada nih kak Ini nomor telepon anaknya Nama anaknya Rian Yang akan ngajarin kakak tuh Namanya Tante Pin Kak Pin Kakak telepon aja nih Anaknya Kak Rian Ini nomor handphonenya gitu Terus ya gue telepon dong Halo Kak Rian Oh iya mau belajar Rauh sama emak ya Bentar Ini ngomong langsung ya Gitu Terus Halo Astrid ya Iya tante apa kabar Lalalala Iya ya Oke oke Kamu bisa datang Minggu depan Terus gue yang Minggu depan Terus Minggu depan banget Iya Soalnya Minggu depan itu Tante gak ada Orderan catering Karena kan Beliau punya Business catering Yang sudah 30 tahun 40 tahun Dan sampai sekarang pun Masih ada cateringnya Dilanjutkan oleh anak-anaknya Cateringnya dimana Di Jakarta atau di Aceh Di Banda Aceh Di Aceh Di Banda Aceh Berarti ini terbang ke Aceh nih ya Minggu depan Di daerah blower gitu Oh iya Minggu depan ya tante Iya ya seminggulah Kita disini gitu Kebetulan Tante emang lagi gak ada orderan tuh Seminggu itu Terus nanti masaknya dimana Iya di dapur Tante aja gitu Ya asal Astrid mau Oh iya gak apa-apa tante Udah kan Nyampe gue kesana Begitu landing Gue langsung ke rumah Tantepin itu kan Terus gue mau nanya Tante gimana Pola belajarnya Dan sejujurnya Gue tuh sangat takut Sama orang dapur Sama Ada yang bilang chef Ada yang bilang cook Whatever lah ya Namanya ya gitu Tapi pekerjaan dapur itu kan Pekerjaannya berat Mental lo harus kuat Dan Kadang Gampang Naik pitam ya Karena kan itu pekerjaan yang sangat berat Gue hargai sekali Dan biasanya orang-orangnya Kadang-kadang galak kan Chef itu suka galak Terus gue yang Aduh Kalau tante ini galak Gimana ya Terus Gue gak terlalu ngerti Gimana ya Gue Sebelum gue terbang ke Aceh itu Gue sudah belajar satu kali Dengan Mertuanya temen gue Yang memang orang Aceh Mertuanya yang orang Aceh ya Temen gue orang sini gitu Udah belajar Gue lupa Empat atau lima menu Aceh Terus Gue udah tau Bumbu-bumbunya Jinten Adas Kapulaga Gitu-gitu Oh ini Kelapa gongseng Itu udah Unele Itu gue udah diajarin tuh Jadi Ketika gue ke Banda Aceh itu Gue udah tau lah Si bumbu-bumbunya Sehingga nanti ketika Tantepin ngajarin ke gue Gue tuh udah punya Beberapa persen lah Knowledge tentang Makanan Aceh gitu kan Terus gue mau nanya nih Terus Bayarnya gimana Tapi kan Kalau masalah uang Itu agak susah ya Gitu Terus Sebelum gue Bertanya Tantepin langsung bilang Eh ini Bukan satu Ini bukan ngajarin loh ya Tante tuh Gak segitunya gitu Dan tante juga gak buka kelas Gak buka apa kan Ini tuh cuma pengen sharing aja Gitu Oh iya tante Dan ini gak bayar ya Gitu Terus Eh tapi tante saya Gak enak Karena kan Bahannya bahan-bahan tante Dapurnya dapur tante Terus pengetahuannya Pengetahuan yang Dimana lu bisa nyari orang Yang sudah berpengalaman Di industri Selama 30 tahun 40 tahun Sejak presidennya Masih Soeharto Dan dia punya usaha Itu dia mau bagi resepnya Iya dan kecuali bisnisnya Udah non existen Ini bisnisnya masih ada Sampai hari ini 12 tahun kemudian Itu bisnisnya juga masih ada Masih keren Dilanjutkan oleh Anak dan Menantunya Gitu Dan saat itu Dia mau Dengan begitu saja Mengajarkan Terus ya sudah Gue belajar Gue diajak jalan ke pasar Untuk belanja Gitu Oh ini Ya gue Gue emang suka Ke pasar tradisional Ketika kecil Tinggal di Dumai Itu juga Sering diajak ibu ke pasar Kan naik angkot Gitu kan Jadi udah biasa Itu di pasar basah Udah biasa Jadi ngeliat Apa Ada Ingredients Aceh Namanya peliu Yang bentuknya Rada ajaib Gitu lucu Kita sebagai outsider ya Ini apa tuh peliu Peliu itu Fermentasi Daging kelapa Fermentasi daging kelapa Ya jadi kelapa yang tua Terus dibiarin Sampai Jadi Sampai Terfermented Terus Diparut Or something Dikukur ya Ini kelapanya Di fermentasi Masih utuh Sama batoknya Atau dikupas dulu Kelapa Udah dilepas Dari si Batoknya Terus Ini tau Setau gue ya Terus Airnya dibuang Terus Kelapanya dibelat Tapi harus kelapa yang tua Supaya dia Apa Aromanya bagus Gitu kan Terus Dibiarin aja Di fermentasi Setelah itu dikukur Ya mungkin Dilakukan proses-proses Berikutnya Sampai Dia punya That Fermented Aroma Iya Dan Itu bukan untuk Semua Sebenarnya Karena Aromanya itu Kenceng banget Buat orang Yang Tidak terbiasa Itu agak Susah menerima Hampir seperti Duren Kamu Tidak terbiasa Tidak terbiasa Tidak terbiasa Tidak terbiasa Tidak terbiasa Tidak terbiasa Ya lumayan suka sih Tidak ada Tidak terbiasa Emang suka sama Duren Atau Eww Duren gitu kan Nah Peliu itu juga kayak gitu Menarik banget Cita rasanya Tapi memang Pasti Buat orang yang Tidak terbiasa makan itu Tidak terbiasa Disitu gue belajar Apa Macem-macem Ingredients Belajar masak Kurang-kurang lebih Seminggu Terus Gue balik ke Jakarta Trial-trial-trial Coba ke orang-orang Terus ya sudah Mulai buka Sampai sekarang Si ayam tangkap ini Ayam tangkap iya Tapi dulu pas abis Pulang belajar Itu langsung set up Resto Atau online dulu Mungkin atau PO Enggak Saat itu tuh Gue gak tau Saat itu orang Kayaknya belum jaman ya Pesanan online Kalau sekarang kan Banyak orang yang Buka usaha tuh online dulu WA status Begitu Atau PO-PO dulu Terus setelah punya Client Sudah punya customer Customer base Baru buka kan Kalau gue gak Saat itu Langsung Belajar-belajar Terus Icipin ke temen-temen Kan sebagai Mantan wartawan Dan partner gue Dimas Vivisono Juga anaknya Anak gaul Jakarta banget Jadi temen kita tuh Banyak Jadi Oh yaudah Dims tuh cobain ke temen lo Gue cobain ke temen-temen gue Jadi Itu sebenarnya Yang bikin Kita Ketika pertama buka Tuh langsung Orang tuh udah langsung tau Jadi gak ada tuh yang Buka pertama tuh Sepi dulu Atau apa Atau kita bagi-bagi Apa ya Voucher gratis itu juga gak ada Karena udah dikenal juga Udah punya network lah Temen-temen banyak Alhamdulillah Kita punya Our own tribe lah Nah saat itu ketika mau buka Saat itu posisinya Di Ciranjang Plank sudah ada Cuma kita belum buka Anggaplah kita baru buka Minggu depan nih Tapi kan Plank udah ada Kita udah persiapan Di situ gitu Terus Saat itu Jamannya Twitter ya Tahun 2012 Orang udah dateng Mau makan Loh ini kan Ayam Tangkap Emang belum buka gitu Belum Tapi di Twitter Ya maaf Itu emang Bagian dari promosi Kami Jadi ketika Kita udah ngomongin Ayam Tangkap Ayam Tangkap Ayam Tangkap Ayam Tangkap Rumah Dan kita bukanya Di area depan Di tamannya Dijadikan Si restoran Ayam Tangkap Ini gitu ya Dijadikan Warung lah Kedai Jadi sebenarnya Gak butuh Yang kayak Apa ya Oke habis belajar Atau apa pun itu Terus langsung Oke kita set up Restoran proper Segala macem Yang Yang fancy Yang kayak gitu-gitu Gak mesti kan Enggak Karena kita mikirnya Yaudah Kita mulai aja Dengan apa yang kita punya Biarkan semuanya Berkembang secara organik Itu Apa Itu prinsip Gua dan partner gua Dimas Setuju Kita bakal kesitu Tapi aku mau mundur sedikit Waktu ke Aceh tuh ada Culture shock Gitu gak sih Nah Gua itu cuma Memikirkan bajunya Ini di Aceh gak Gak pake gini Enggak Harus pake jilbab Bisa gak sih Jadi gua Saat itu Ya jelas pake Celana panjang Pake baju lengan panjang Terus Kerudung Gua gak pake yang Jilbab yang Ketutup Ketutup sih Tapi gua Yang gini aja Iya Itu boleh disana Saat itu sih boleh Oke Emang sekarang gak boleh Gak tau Nah tapi Terakhir gua kesana itu Tahun 2022 2022 2021 Akhir 2022 2022 Gua diajak Anaknya Tantepin Namanya Kak Flora Kak Flora ngajak Eh kita ke tempat Penelangan ikan Gitu Wah tentu gua udah Dengan ini Panjang-panjang Terus Kak Flora bilang gini Mau kemana Ya jalan lah Kak Gimana sih Itu lepas aja Sudah Hah Kenapa ini harus gua lepas Kan gua Ini gua dimana Bumi dipijak Disitulang Itu junjung Terus Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Kalaupun mau Ada si shal itu Yaudah Taruh di Bahu aja Gak usah di kepala Oh Kak Tapi nanti gua gak enak Apalagi lu yang ngajak gua Ntar lu kenapa-napa Enggak Kalo orang Aceh itu Ini katanya Kak Flora ya Kalo orang Aceh itu Tau mana yang orang Aceh Mana yang bukan Oh gitu Gitu Dari Dari tampilannya aja Atau auranya Atau apa gua gak tau ya Tapi mereka udah tau Bahwa oh ini bukan orang Aceh Terus Gak apa-apa Kalo gak pake kerudung Yang tertutup itu Gak apa-apa Gitu Kalaupun misalnya Gua pake shal Yang ditaruh di bahu Itu tuh gak apa-apa juga Gitu Asal Gak tiba-tiba lu pake yang ketat-ketat Taruh sopan lah ya Jelada jeans yang ketat Atau atasan yang ketat Tau gua semuanya Panjang dan Longgar gitu Itu gak masalah ya Eh tapi lu tau gak Saat itu Ada Waktu gua masih Ada temen Waktu gua udah Buka yang menangkap Ada temen gua yang masih Wartawan kan Dia nanya Ini wartawan musik Eh gua mau liputnya nih ke Aceh Ini cowok ya Gua harus pake apa nih Gitu bajunya gitu Orang kayaknya Ini cowok kan Gua masih nanya ya Ini cowok dia Dia nanya Terus Oh iya harus pake sarung Kemana-mana Oh gitu ya Jadi gua harus bawa sarung Iya Atau disana ada sarung Enggak mendingan lu bawa Jadi dia begitu nyampe Dia udah harus pake sarung Ini gak prank Masih kerjain ya Yang nyebut Kenapa pake sarung Katanya harus pake sarung Enggak Gak ada yang juru pake sarung Jahat sekali Ada yang namanya polos Ada yang namanya Kurang Kurang main ya Mainnya kurang jauh Bagus Jadi yaudah Setelah itu dia gak pake sarung sih Tapi Waktu dia nyampe Dia pake sarung Karena dia begitu Berusaha namanya Orang ke daerah yang baru Dan Takut lah Tau bahwa Ada aturan Setempat Jadi berusaha menghormati Iya Tapi kan juga kesempatan Nge prank kan lumayan Mereka kan Lu kan laki-laki Kalau perempuan Itu iya Pake sarung Mungkin sarungnya Sarung Jawa lagi Ih Sarungnya Aceh Emang sarung Jawa Sarung Aceh beda Beda lah Enggak kalau Jawa kan Yang merek-merek Yang kita tau Yang kotak-kotak Atau ada juga kan Di Jawa tuh Sarungnya tuh Dari batik gitu kan Dimana di Jawa Emang di Aceh gimana sarungnya Nah gue gak inget juga ya Gue juga gak pernah Ngeliat orang Pake sarung Iya Yang jelas Kayaknya temen gue tuh Saatnya pakenya batik Gitu Karena ada sarungnya Sarung batik Bapak mau sholat Begitu turun pesawat Langsung mau sholat banget Musola mana Iya musola dimana Ayam tangkap AR AR tuh maksudnya apa Aceh Rayuk Raya kan Iya Aceh Besar Jadi Aceh Besar itu Daerah sekitar Banda Aceh Daerah Banda Aceh Dan sekitarnya Tapi gini Jujur ya Aku kalau Gak ngobrol Aku gak tau Ayam tangkap tuh Makanan Aceh Oke Selain Ayam tangkap Ada apa lagi Di restoran ini Balik ke konsep Ketika awal Gue bikin ayam tangkap Gue akan jualan Atau customer gue Nantinya itu adalah Orang Jakarta Yang mana adalah Melting pot Of banyak suku Di Indonesia Gitu Gue bukan Jualan kepada Orang Aceh Nah kalau kita Saat itu ya Saat itu tahun 2012 Itu kalau ditanya Masakan Aceh apa Orang paling mikirnya Kari Kari Aceh Sama kari kambing Sama Atau kari bebek Sama mie Aceh Kayaknya nomor satu Mungkin di aku mie Aceh malah Iya Tapi Apakah orang yang non Aceh Mau sering-sering makan mie Aceh Aku kalau mie Aceh mungkin Sebulan dua kali masih oke ya Jadi saat itu gue nanya-nanya dulu kan Kalau gue bikinnya mie Aceh Lu suka gak? Ya suka Mau gak makanan itu sering-sering? Enggak lah Karena kan bumbunya heavy gitu Gak kebiasa lah Kalau orang Anak-anak jaksel Karena gue pengennya bukannya di jaksel dong Ya kan Terus Yaudah gue Apa Tetap gue mempelajari Kari gitu Nama makanannya si kameng Si itu daging Kameng itu kambing Si itu apa? Daging Daging kambing Daging kambing Jadi sebenarnya kari kambing sih Cuma namanya si kameng Dan itu yang bumbunya udah segala macam Jinten ada sekas-kas udah pokoknya semua masuk gitu kan Tapi gue gak bisa Ngerasa gak bisa untuk jualan makanan-makanan yang terlalu berempah itu Karena satu It's mostly for lunch Orang gak makan kari kambing juga kali Untuk makan siang gitu Kedua Kedua Nanti badannya bau rempah-rempah Balik ke kantor gitu kan Terus Ya Basically Gue pengennya Ngejual tuh makanan yang Comfort foodnya orang Indonesia sih Apa sih Comfort foodnya orang Indonesia Aku ya Ini apa Daerahnya atau makanannya Enggak Just on top of your head Comfort food versi lu apa Karena orang bisa macem-macem kan Ayam goreng sih aku sih Iya kan Ayam goreng tuh Macem-macem ya Di Sumatera Barat Apa itu semua beda-beda gitu Tapi intinya ayam goreng kan Iya Jadi at some point Asal lu orang Indonesia Lu akan biasa makan ayam goreng Udah gitu Nah Ayam tangkap itu adalah Ayam goreng Yang menurut gue ya Elevated Lebih festive gitu Ayam goreng but make it festive Dan Gue yakin Orang-orang Customer gue nantinya itu Akan mau makan si daun-daunannya ini Nah daun-daunannya ini apa sih Ada ayam Eh ada Daun kari Atau Apa Ada daun kari Ada pandan Sereh Bawang merah Dan cabai Digoreng Yes Digoreng renyah Semuanya harus dimakan Pandannya dimakan Daun karinya dimakan Semuanya dimakan gitu Nah Waktu gue pertama Awal-awal buka Kan itu Namanya ayam tangkap Alias ayam sampah Ayam tangkap Karena ayamnya harus Lu tangkap dulu Karena ayamnya kan ketutup Sama daun-daunannya Oh kira Kiranya nangkap ayam lagi Masih hidup Jadi Kenapa dinamakan ayam tangkap Karena ini kan Kalau di Aceh Itu pakai ayam kampung Ayam kampung itu kan Nggak dikandangin Betul Jadi dia cari-cari makan sendiri Apakah terserah gitu Diler gitu Kalau orang Jawa ya gitu Jadi kalau Si ayam tersebut Mau dimasak Harus lo tangkap dulu kan Lo kejar-kejar dulu Lo tangkap Sementara kalau dikandangin kan Ya tinggal lo Ambil aja Selesai Ini joke-nya berarti Kalau misalkan Kayak nunggu Ini mana makanan Ayamnya lagi tangkap dulu Karena Ayam tangkap itu Biasanya kalau Lo ke rumah makan Di Aceh Lo pesan ayam tangkap Yaudah lo tunggu beberapa menit Karena ayamnya sedang digoreng Terus kan lama nih Bisa berapa menit gitu Ini mana ayamnya Lagi tangkap dulu ya Gitu Kok nggak keluar-keluar sih Gitu Jadi itu Nah kenapa namanya ayam Nama lainnya adalah ayam sampah Karena It looks like a pile of sampah Gitu diatasnya Banyak daun-daunan itu ya Iya Nah awal-awalnya tuh Ketika orang tuh Belum familiar dengan si Makanan gue ini Si daunnya mereka Enyahkan Mereka pinggirin Terus mereka makan Ayamnya Terus gue kan ngeliatin aja Dari jauh Setelah selesai makan Gue tanya Kenapa daunnya nggak dimakan Saya nggak suka sayur Gitu Oh Oh nggak suka sayur Oh iya Tapi ini sayurnya beda Karena kan renyah Jadi enak Dan nanti kalau dimakan bahan-bahan Nggak tapi saya nggak suka sayur Sudah nggak apa-apa Nanti kalau lain kali kesini lagi Cobain ya Makan ayamnya Masukin ke mulut Langsung masukin Ambil daunnya Sedapetnya aja Nyomot aja gitu Nggak usah lu cariin mana pandannya Mana daun karnya Nggak usah Lu comot Masukin Gigit bersama-sama Si proteinnya Si ayam Dengan si dedaunan Yang lu ambil secara random itu Nanti kapan-kapan cobain kayak gitu ya Gitu Terus Dia datang lagi Terus dia nyoba Oh ya ternyata enak ya Kalau Kalau daun-daunannya Renya-renya gini Ternyata saya suka gitu Ya itu Cara Memperkenalkannya Supaya orang Makannya dengan Yang memang seharusnya Walaupun Ya I'm a believer of Terserah customer juga sih Cara makan Gak ada gimana Kalau at the end of the day Mereka gak mau makan daunnya Ya monggo Ya udah ya Cuma How to best enjoy the dish Kita Berhak juga dong Perlu juga untuk Memberitahu kepada customer Edukasinya ya Nah ini yang terjadi Perpecahan Kemarin di video Waktu itu sama Chef Uki itu Gara-gara Susi gitu kan ya Oh iya Cara makannya ya Cara makannya Harusnya begini Oh Comment netizen luar biasa Togarashi Iya Jangan ditahui Dan honestly Gue itu Togarashi tuh Gue Gue untuk Untuk sushi Bukan untuk Sama Gue untuk apa Miso ya Iya iya sama Aku juga Miso gak pernah gue Apa-apain Miso ya Bener-bener Tapi si Togarashi itu Untuk apa Kalau ditanya Buat sushi Iya Kita gak tau Cuma kan Maksudnya gini loh Ketika dikasih tau Penjelasan sama orang Yang lebih ngerti Atau S-culture-nya Seperti itu Ya kita ya Jangan nge-nya Jangan yang kayak Terserah gue Gue yang bayar Harusnya tidak seperti itu Yaudah just listen Oh harusnya gitu ya Tapi aku lebih nyamannya gini Mungkin baby Sopannya itu sih ya Karena komen-komennya Bar-bar banget Iya Harusnya Oh kayak gitu tuh caranya Yaudah Jaman kasus Nice info gun Tapi you do you Iya kan You do you I do me Yaudah gak apa-apa juga Kan kita perlu tau dong Bener-bener Seperti halnya misalnya Apa ya Makanan Indonesia apa ya Yang mungkin orang luar Belum tau cara makannya Ini etika gak sih Kalau kayak sambal Misalkan Sambal itu yang bener Sambal ke nasi Atau ayamnya Ke sambal dicocol Atau sambalnya Ke ayam Itu bisa jadi masalah lagi kan Untuk sebagian orang Iya Iya betul Mungkin ya Iya Jadi kita tuh kan Punya Punya Apa ya Idealisme masing-masing lah ya Betul Even kita sebagai Indonesia aja Kita tuh gak kompak-kompak banget loh Kita kompak Kalau kita mau nyerang Kita sebagai netizen Itu kita mau nyerang satu 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 I don't know Negara atau satu sosok Yang bukan orang Indonesia Kita tuh Misalnya makanan kita disinggung gitu Wah bisa kita serang rame-rame itu kan Itu Indonesia dalam hal itu kompak Tapi dalam Malko Ya itu oke Apa ya Agree to disagree Iya Agree to be different Karena ya sekarang kita mau ngomong Jawa aja Ada Jawa Timur Ada Jawa Tengah Itu kan juga beda Gak bisa terus Jawa Ya terus bisa Misalnya orang Surabaya Speak I speak for all Japanese Kan gak bisa Bahkan mungkin orang Malang Would disagree with you Yes Emang Malang tuh Surabaya kan gak juga Gitu Jadi ya Begitulah ya Oke Terima kasih untuk Cairo Food Yang sudah mensponsori podcast kali ini Cairo Food menyediakan Berbagai macam Bumbu dan rempah internasional Dan sudah dipercaya oleh Banyak hotel Dan juga restoran Di Indonesia Nah kabar baik Untuk kalian Para pengusaha kuliner Maupun chef Yang membutuhkan Bumbu dan rempah berkualitas Kalian bisa mendapatkan Sample Bumbu dan rempah Secara gratis Hanya dengan mengklik Link yang ada di deskripsi Nanti Cairo Food Akan mengirimkan Sample tersebut Untuk usaha Anda Nah sekarang kita lanjut lagi Yuk dengerin obrolan yang seru ini Kalau si ayam tangkap ini Air Menunya Selain ayam tangkap Apa lagi? Gue bikin Bebek tangkap Sama burung puyuh tangkap Wah burung puyuh Eh burung merpati ada gak? Burung darah enggak Lebih Lebih mahal Lebih mahal Lebih susah Karena kalau mau enak Untuk burung merpati Itu dia gak boleh nyentuh tanah Oh gitu ya? Yes Kenapa? Itu karena kulturnya aku Di Mesir itu Kita suka makan burung merpati Diisi perutnya Jadi diisi Pake nasi Lagi sama hati amplanya itu Dimasuki Tapi gak boleh dari bawah Harus dari atas Dari lehernya itu Jadi cara motongnya khusus Biar kita gak ngejahit Terus sama Dia tuh gak boleh nyentuh tanah Jadi kayak misalkan kan Ada umur tuh kan dia Di telur Apa Menetas Masih di kandang tuh Kakinya masih bersih Sampai di umur berapa hari Atau berapa Aku lupa berapa persisnya Nah itulah Pas dia udah mau Belajar terbang Besok udah mulai nyentuh tanah nih Udah mulai mau jalan Itulah harus dipotong Untuk dimakan Oh berarti masih muda banget ya? Tapi kalau burung yang udah Dia nyentuh tanah Itu udah beda Rasanya Gitu Itu burung-burung Cuman aku nyari disini susah Karena disini kebanyakan buat itu loh Yang lomba-lomba itu Oh iya Jadi harganya jadi mahal Padahal kalau di Mesir itu kayak Ya itu umum banget dimakan Oh baru tau Oke 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 Itu di grill? Enggak Biasanya direbus dulu Amal umum-umumnya Abis itu baru di oven Oh oke Dan namanya? Hama Mahsi Hama Mahsi Kalau di Mesir gitu ya Nah Waktu itu kok gak salah Pernah ke Jogja Pernah nyobain itu Oh sorry bukan menu itu Maksudnya burung merpati Tapi ala-ala Jogja gitu loh Bumbunya Itu enak gitu loh Nah kalau di Apa dimakan Aceh ada gak sih Burung merpati gitu Atau burung darah? Belum pernah nemu Adanya burung punai Itu apalagi nih? Burung punai itu kayaknya yang biasa Terbang Eh hidup Hidup liar aja gitu Apa sih? Kayak beli bis gitu Jadi Kayak Dia itu dagingnya Agak sedikit Lebih liat Dibandingkan burung darah Oke Tapi kecil Ini cuma ada di Aceh Jangan-jangan Gue gak tau Maksudnya di kota-kota lain Apakah burung ini ada atau enggak Dan apakah kalau ada Apakah dikonsumsi Itu gue gak tau Oh tapi kalau di Aceh bisa dibeli? Iya Di rumah makan Medan Baru Yang di Jakarta Pusat Juga ada tuh burung punai Kalau mau cobain Ah burung Eh sorry apa Rumah makan apa? Medan Baru Medan Baru ya Aku jadi penasaran nih Jadi kalau ke Medan Baru itu Wajibnya adalah Gulai kepala ikan Yang gede banget itu Sama Itu Burung punai Itu di daerah? Di Jakarta Pusat Di Jakpus Medan Baru Iya Cepetan aku google ya Medan Baru ya Aku mau coba ini Jadi si burung punai utuh gitu Burung punai Dimasaknya Kayak pake bumbu kuning dah Enaknya adalah Si bumbu kuningnya itu Itu ngeresep sampe ke bagian dalam-dalamnya Jadi kalau kita Buka si cavity nya Terus disesap-sesap Itu enak banget Wow Enak banget Dia emang bener-bener wartawan ini Mendeliver story nya tuh Kita tuh berasa kayak Apa namanya Berasa kayak disitu gitu loh Ada disitu Emang ya itu harus cobain juga Oke oke Aku akan coba Bener-bener setiap inch Of the Burung punai Body itu ada Bumbu kuningnya yang Aduh enak banget So gurih And so rich Aku belajar Per daging-dagingan Sama Apa Astrid nih Kemarin tuna udah belajar Iya Aneka protein 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 101 Oke So berarti tadi udah ada Ayam tangkep Bebek tangkep Terus apa lagi ya Ada nasi goreng aceh Sama mie aceh Nasi goreng aceh Mie aceh Oke Itu aja ya Berarti fokus-fokus ke situ gitu ya Lebih gampang ngelola banyak menu Atau sedikit Sedikit menu Tentu saja Pastinya sedikit menu Satu mempersingkat waktu orang Untuk mikir Oke Dan kita kebetulan Eh kebetulan Kebanyakan Yang dateng ke ayam tangkap itu Emang udah customer Yang udah biasa Jadi dateng Saya ayam Paket nasi ayam Saya paket nasi bebek Saya paket nasi burung Nasi burung puyuh gitu misalnya Jadi udah gak mikir Sementara kalau Kita dateng ke restoran Menunya ada 100 lebih Mikir Lama Lama Benar 5 menit ya mbak Kayak mikir lagi gitu Kadang Kita mikir Kalau menu banyak itu enak dong Customer has Have options gitu Tapi Sisi lainnya adalah Si you need to take Apa Sangat lama untuk customer Milih Dan kedua Mikirin Potential waste nya Storage dan lain-lain Itu kan Sakit kepala ya Itu Dan gue kan mikirnya Toh gue jualan sama Orang yang Emang Udah Pokoknya nasi Ayam Ayamnya enak Sambalnya enak Sayur gue juga enak Udah kelar Terus Orang itu Kalau Orang yang suka ayam goreng ya Hari ini makan ayam goreng Bisa kok mereka Dua hari lagi makan ayam goreng lagi Gak bosan Kayak orang makan nasi padang deh Lo bisa Kayak tiap hari bisa deh Right Even pagi malam Pun gak ada masalah Iya kan Lo gak terlalu heavy Enggak Karena udah terbiasa kan Gitu Iya The best sih Nasi padang Oke Apa versi lo Nasi padang terbaik Menurut aku yang Aku suka banget sih One and only ya I think ya Currently existing Simpang Raya Oh Simpang Raya Apa menu nya Itu Daging apa Batokok ya Oh daging batokok Iya yang cabenya ijo Oh yang ijo Yang ijo tuh batokok apa Batokok Lado mudu ya Lado tuh yang merah Kalau gak salah Lado merah iya Aku yang ijo Karena dia tuh Ada smoke nya Smoky flavor nya itu loh Aku belum pernah nemu Di tempat lain yang ada itu Apakah Hatice sudah pernah Ke Rinai Pembasu Aluko Di Pasar Rumput Pasar Rumput Ini deket sih nih Itu kan baru dibangun Guys 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 Hold your horses Jadi pada suatu hari Ini baru tahun-tahun yang ngalu Abang gue cerita Abang gue itu kantornya Di sekitaran Tamrin Dia tuh mas-mas Ada mas-mas Sudirman Mbak Sudirman Nah abang gue nih Mas-mas Tamrin ya Dia bilang Neng Dia manggil gue Neng Gue gak ada Sundanya Tapi karena gue paling lama Tinggal di Bandung Dan kita suka Ngecengin satu sama lain Jadi neng Ada warung padang Enak nih gitu Oh apa namanya Rinai Pembasu Aluko Gue ngakak dong Coba ya Repeat after me Namanya Rinai Pembasu Aluko Oh Kalau pelan gue baru paham Oke apa artinya Rinai kompor gak sih Oke Salah Salah Gak Rinai Maksudnya orang awam Rinai kan Rinai apa sih Rindu Oke Rindu Pembasu Luka Salah Rinai itu rintik hujan Oh Rinai Rinai rintik hujan Tepuk tangan dulu boleh Untuk namanya Oke keren Jadi pas abang gue bilang Ah canda lu Lah beneran kali Ini coba aja lu dateng gitu Rinai Rintik hujan Rintik hujan Pembasu Luka Pembasu Luka Oh gitu Orang Sumatera tuh romantis men Keren ya Romantis Gue bilang Sumpah lu namanya itu Sumpah lu dateng aja Nah saat itu masih di Pasar tradisional Eh pasar basahnya Kan dulu Ini dulu Dulu nih Udah dibangun sekarang Dulu dia di dalam pasarnya Jadi ada loss-lossnya gitu Dia Gue makan disitu Nah menunya Unlike Kalau lu mikir Warung Padang deh Random Yang biasa lah Gak ada mereknya Gak ada apa Maksudnya bukan yang bermerek Iya Semaraya Apa itu bukan Yang biasa ada di rumah-rumah Di area perumahan Itu kan minimal Yang dia pajang tuh 10 jenis Agree atau tidak Iya Yang ada ikan bakar Ayam bakar 10 lah minimal Dia tuh cuma ada 4 atau 5 Jadi itu Dendeng buat toko itu The best Itu pokoknya Gak ada obat Oke Itu the best Gule Gule gajebo Gule gajebo Bereskit Terus Ayam balado Sama Ada 1 atau 2 lagi Udah Menunya itu aja Terus gue bilang Lah kok menunya dikit Gak lu cobain Itu si dendeng Batokonya Itu gak ada yang ngalahin Oh ya sudah deh Akhirnya gue niat tuh Hashtag terniat Ke pasar rumput Pasar rumput Dekat Cari-cari-cari Tinggal tanya sama Tinggal cari Sama abang-abang parkir kan Rinai Coba apa Masih ada gak Rinai Rinai Pambasuah Luko Oh ada nih Dendeng batokonya Pambasuah Luko Iya kan Ini warung kecil Padahal ya Eh bukan warung kecil lagi Warung biasa banget Nah setelah itu Itu di dalam pasar kan Masih ada Di dalam pasar Terus gue nyobain tuh Iya bener pasar rumput Begitu Pertama masuk mulut Itu best Dan kan kalo kita makan nasi padang Ya walaupun namanya Nasi minang ya Cuma ya kan kita tahunya Nasi padang ini Supaya gak ada Kok lu gak tau sih bedenya gitu Itu kan nasinya tuh harus yang Kalo orang Jawa tuh bilang ngeperul ya Misah gitu Perak gitu Agak-agak perak gitu kan Nah si Rina ini kayak gitu Jadi nasi Terus dia udah Kita kalo makan disana itu Udah dapet sayur Sayur kol Gulai gitu Sama kacang panjang Sama ini yang juga menarik Dan belum pernah gue Belum pernah gue temukan Di warung padang manapun Padahal gue anaknya Sumatera banget kan Makanan padang banget Jadi paketnya itu ada Lo dapet satu piring kecil Isinya jengkol balado Jengkol balado Nah gue lahir di Riau Tapi gue tidak pernah sekalipun Menyentuh jengkol Kenapa kayak Gak tertarik Gak suka Kalo pete gue suka Tapi jengkol tuh Aduh gak deh Sama lagi Nah orang Orang Duma itu Saat itu Segitu sukanya sama jengkol Gue pernah punya guru agama Masuk kelas Ah udah lama gak makan Jariang Jariang itu bahasa Minangnya jengkol Jadi segitunya Jengkol itu Memainkan peranan yang cukup Prominent lah Saat itu Di orang Duma ya Gitu Tapi gue tidak pernah sekalipun Merasa tertarik untuk nyoba Karena Teksturnya kayak kentang Yaudah Mait as well makan kentang Kalo pete kan enak Karena renyah Baunya sih ya Iya Bau dan renyah Jadi perpaduan dari dua itu Kalo jengkol gak deh Jadi gue seumur-umur tuh gak pernah Nah ketika gue kerina Pembas wah luko ini Gue cobain lah Cobain dulu Oh saya gak suka Iya cobain dulu gitu Terus gue makan sambalnya aja Ladonya aja Jengkolnya gak gue makan Tapi kan di dalam sambalnya itu Udah ada Essence Baunya Essence jengkol pas gue coba Loh kok ternyata enak Terus gue coba lagi Coba lagi Terus gue coba makan Ya Allah ternyata enak banget Enak banget Like you Never can imagine Like never can imagine Jadi itulah pertama kali gue makan Jengkol di dalam pasar rumput Di warung Rine pembahas walukus Terus ya ya ampun bu ini enak banget Oh iya ya ya gitu Udah kan Sudah gitu Nah sekarang Rine pembahas walukus itu Pindah ke pasar rumput juga Tapi di Apa tuh Rusunnya Oke Di rumah susun Di baling bawah Di lantai paling bawah itu kan ada pasar Pasar tradisional Nah lo naik ke lantai tiga Or something gitu Jadi ada Tiga tuh deket tukang jahit bukan sih Pokoknya ada beberapa warung disitu Oke Yaudah disitu aja Jadi kayak Dia tuh gak perlu melakukan promosi apapun Ya pokoknya yaudah dia buka aja Terus Tapi yang dateng kesana itu OB-OB nya kantoran Jadi yang Dateng jam 8 atau jam 9 Dan yang 30 Ayam 20 Kenapa Kalau lo dateng jam 10 gitu misalnya Udah bisa dikit Lah bu Jam makan siang juga belum Ya tapi kan OB-OB kantor Udah dateng dari tadi Sebelum lo dateng Oh gitu Harus set-set disana Gak bisa Jadi jam 12 udah kelar kali ya Gak bisa Pokoknya gue kalau kesana itu Gue harus setengah 9 Gue udah Udah diem disana Kalaupun harus nungguin Ini belum siap Mau dibakar dulu itu yaudah Padahal ratingnya tuh Kalau aku cek tuh gak yang Enggak Enggak Gak yang ini sih Jadi itu The real hidden 4,6 sih The real hidden gem The real hidden gem Ini komen sih Enak banget nih Pertama kali dateng kesana Blablabla Dari yang kedua disini Harganya murah? Enggak Mahal? Ya maksudnya bukan terus Harga warung banget gitu Enggak juga Belendeng itu gue rupanya 20 something lah Iya 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 Ya standard lah Ini fotonya Puas banget Oke Abis ini kita kan mau coba Explore pasar rumput lagi Gue sering ke pasar rumput dulu Iya Mungkin 5 tahun yang lalu tuh Hampir sering banget lah ya Maksudnya terakhir kali 5 tahun yang lalu Gitu Tapi dulu tuh hampir mungkin setiap minggu Nyokap suka minta diantar kesana Terus itu Terus pas dia udah rombak jadi apartemen itu Udah gak nyaman lagi Maksudnya udah gak dapet feel Feelnya Iya Feel pasar Oh White market lah Kalau istilahnya gitu kan Karena kalau emang belum pernah kesana Dan lu ditunjukin Misalnya lu dateng ke rusun Udah gitu lu naik lift Alalala Orang akan bingung Ini bener nih tempatnya kayak gini Iya Lu yakin nih naik ke lantai ini Terus selalu nyampe di lantai Gue lupa ya Kayaknya lantai 3 Itu tuh bener-bener cuma area yang luas Terus kayak gak ada kehidupan Menarik ya Itu berarti orang Emang otentik orang Padang Berarti orang Minang gitu ya Iya Dan dia kalau Kalau puasa Tutup sebulan Sebulan apa sebulan lebih gitu Bu buka gak? Tutup Kok tutupnya sebulan bu? Eh capek Pulang kampung Wow Orang kalau itu enak ya Iya Suka-suka gue Suka-suka gue Nah itu Itu the real freedom tuh kayak gitu Terus radia Gue mau tutup sebulan Emang kenapa? Kalau kalian cari makan yang lain aja Kayaknya gak ada makanan yang lain Misalnya kayak gitu kan Luar biasa Luar biasa Itu belajar banyak Tapi aku menangkap puasa libur gak? Puasa Puasa buka Puasa buka Jadi gak ada libur ya Liburnya ya pas jilang lebaran lah Iya Tapi kalau puasa tetap buka Satu bulan gitu enggak kan? Enggak Cabang ada berapa sekarang? Pada suatu masa kami Pernah buka di Sensi Senan City Pacific Place Mal Pacific Place Terus pernah juga buka di Bintaro Sama di Pasar Minggu ya kalau gak salah ya Lima apa empat tuh? Empat Empat ya? Oke Tapi terus ya Ngerasanya Marketnya Entah kita yang belum melakukan Apa ya Proper Marketing disana Atau gimana Sehingga ya kita ngerasanya Aduh deh Gak worth it Dengan effortnya Mahal gak sih buka di Sensi? Saat itu kan bagi hasil Karena kan di Food Court yang isinya Makanan-makanan legend semua itu loh Yang di atas itu ya? Iya Oke Sebenarnya bagus Cuma tetap gak sebagus Kalau kita buka sendiri Di tempat sendiri Dengan effortnya ya Iya Kita mikirnya Masaknya sih gak masalah ya Tentu produksi bisa sekaligus Cuma kan Gue harus naro orang Untuk jagain disana Betul Dua hari Eh dua orang gitu Terus Jadi ada biaya Gaji Dan lain-lain Transportasi Aduh Udah deh Gue lupa kita bertahan berapa lama Tapi terus yaudah lah Sekarang kita Buka yang di Cika Thomas Itu satu itu ya Now Jadi kalau mau makan harus Kesana Yes Di GoFood ada? GoFood ada Grafood ada Shopee gak ada GoFood sama Grafood Shopee gak ada tuh kenapa? Gak ada aja Karena emang kita Orang juga banyaknya GoFood sama Grafood Dan orang juga banyak yang Again karena kita customer Udah customer lama Jadi biasanya mereka Whatsapp Terus Ntar mereka yang pickup Entah OBnya Asistennya Atau GoSend yang ngambil gitu Tapi aku liat kan Astri tuh suka banget Ngeposting Tutorial Resep Makanan Aceh Walaupun itu gak dijual Di restorannya Itu emang hasil yang Belajar kemarin itu Atau abis itu Nge-explore lagi nih Kira-kira Hasil belajar Hasil belajar Terus di-share gitu ya Kadang kan juga ada Di mau masak Kadang-kadang sharing Atau ngajar gitu Jadi kan kita jadi Explore-explore lagi gitu Karena kalau di Sorry Motong Karena waktu belajar Itu kan emang Macem-macem ya Pas gue belajar yang di Jakarta Juga udah macem-macem Pas gue belajar sama Kak Pin Juga udah macem-macem Terus mungkin Nanya Terus Resep-resep itu lo apain Kalau gak lo jual Di Yang tangkap lo ya Kalau ada yang Pesen sih Gue Gue lakukan Gue buat gitu Ada salah satu Cemilan Aceh Namanya Timpan Apa tuh? Kayak Naga Sari tau? Lupa lagi Jadi Kumpusnya daun pisang Terus di dalamnya itu ada Ada apa Tepung Ini kue jajanan pasar kan? Iya Iya Oke Ingat Naga Sari itu kayaknya luarnya Tepung beras Tepung beras Terus di dalamnya ada pisang Iya Tau Nah Kalau si Timpan ini Kan kalau Naga Sari Bentuknya segi 4 Kalau Timpan ini kayak jari Sekecil ini Oke Segini doang memanjang gitu Kurus memanjang Terus daun pisangnya tuh harus pakai daun yang muda Yang masih sangat lentur Hijaunya hijau muda Oke kebayang Terus bentuknya kecil banget Luarnya itu dari Perpaduan dari tepung ketan Dan labu Labu Kukus Oke Dia dihancurin Terus Nah di dalamnya Itu ada Semacam Serikaya Tapi yang bergerindil teksturnya Jadi Perpaduan dari Serikaya buah atau serikaya selai ini? Selai Selai-selai Perpaduan dari telur Santan dan gula Gitu Itu Itu enak banget Luarnya kenyal Terus dalamnya Ada bergerindil Dan teksturnya manis Ya kayak serikaya ya Cuma dia teksturnya bergerindil Karena langsung dimasak Sampai dia Apa Gerindil-gerindil gitu Si telur-telurnya Itu enak banget Tapi bikinnya capek banget Capek banget Gue Bikin itu cuma Beberapa puluh aja Waktu itu pernah bikin Pesannya 150 Aku lelah Misalnya Kalau kayak gini Karena repot satu Nyari daun pisang aja Susah Oh yang muda Jadi harus nyari Pohonnya Benar Lu mau cari Pesan sama tukang sayur gitu Misalnya Kak dimana saya mau nyari daun pisang Yang muda Itu gak ada Karena mungkin Marketnya mungkin gak ada Yang gak pernah nyari juga Kalau Kalau orang Aceh yang lain Di Jakarta yang bikin Ya mungkin mereka punya Supplier sendiri mungkin Gitu Atau emang punya Kebun Kebunnya Karena emang harus benar-benar muda Emang kadang Kendala di suatu masakan itu Di supply bahan bakunya sih ya Betul Gitu Dulu aku Mau bikin ini ya Kari bubuk gitu ya Itu susah banget Ada Mahal Misalkan Tapi ya lama-lama kan Akhirnya kayak Kita nyari Oh aku ada yang paling Sampai sekarang masih selalu menjadi Apa Problem Daun anggur Untuk dipake apa ya Nah Tadi kan pake daun pisang Aku pake daun anggur Buat makanan Jadi kayak lontong Tapi pake daun anggur What? Jadi dimakan sama daunnya Oh wow Itu makanan timur tengah Spesifikly Mesir dan Turki Namanya? Nama makanan ini? Warah enap Warah enap ya artinya daun anggur Oh iya 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 Pernah Pernah Oke Nah itu kita sampe nanem Kita nanem berapa titik ya Satu Dua Tiga Empat Empat titik Kita nanem Itu masih gak kehandle Masih gak cukup Terus kita kayak Tumbuh sih tumbuh ya? Tumbuh-tumbuh Maksudnya Apa namanya Kita harus jenis anggur tertentu Terus kan anggur itu kan Kalau mau berbuah Di pruning kan Nah kita kan gak nge-pruning Sengaja Justru kita mau ngambil Daunnya Bukan anggurnya gitu Nah jadi Itu yang agak Agak sulit disitu Kita panen terus nih daunnya nih ya Nah ketika kita mau kerja sama-sama Orang lain Atau misalkan Aku pernah punya temen Ketua komunitas anggur gitu kan Aku samperin Ini anggur sebanyak ini gitu Masa gak ada sih daun yang Kalau pas mau di pruning Sumbangin gitu ke gue Gue beli deh sekilo 150 ribu Atau berapa Aku lupa out itu berapa Tapi ya susah gak bisa Gak dapet gitu loh Karena ya Repot treatmentnya Jadi kayak Daunnya harus yang diameter berapa Oh iya Dengan spek yang jelas ya Dengan spek jelas Ukurannya seberapa Terus abis itu udah dapet Harus langsung kayak direbus Sebentar abis itu dikeluarin Dipekuin Biar bisa dipake Kayak gitu emang Itu susah Sampai detik ini Aku sering dapet Orderan itu dari hotel-hotel Problemnya di daun anggurnya Solusinya? Gak ada Sampai sekarang kita masih ini Impor ada Impor daun anggur Tapi harganya gak masuk? Bukan Kualitasnya udah gak bagus Gak sesuai dengan kita Karena I don't know Gak bagus aja gitu loh Beda sama anggur yang Kita pake nih Jenisnya gitu kan Jadi gak tau mungkin buat Para viewers Yang punya pohon anggur Atau mau Kebun? Kebun anggur? Kebun anggur? Atau mau bekerja sama Punya tanah kosong Bisa konteks saya Saya sampe sekarang Masih kesulitan mendapatkan daun anggur Spesifikasinya yang Ya nanti kita Langsung aja ya Langsung aja ya Komen Kalau misalkan kalian Punya kebun anggur Atau mau nanam anggur Kita butuh Dan itu Peluangnya gede banget Jadi aku lupa dulu Harganya berapa Aku bisa beli Itu kayak I don't know Mungkin sekilonya 50 ribu Itu aja udah Udah gede banget kan Maksudnya daun gitu Dan anggur tuh cepet loh Tumbuh keluar daun itu cepet banget Sebenernya si daun ini Pada pemilik kebun Itu jadi limbah aja Aku selalu bilang Yang punya Kan kalian pruning Itu kita janjian Di tanggal berapa Kalian mau pruning Langsung sekaligus maraton Aku ambil Gitu loh Itu kan lumayan kan Menurut lo itu akan jadi win-win kan Win-win Atau gak lo pake juga kan Dia dapet duit Ya kan Gue dapet bahan baku Gitu loh Dan itu sampe sekarang Menurut aku tuh bisnis yang Oh hotel ngantri Untuk beli itu Oh gitu Oke semoga dapet ya Jadi kalo ada Jangan lupa Daun anggur Nah baik lagi tadi ya Ke daun pisang itu ya Mungkin Again tadi bikinnya susah Nyari daunnya susah Kadang ya itu Terus kayak kemarin kita ngomongin Rahang tuna Nyari supplier rahang tunanya aja Kan juga Apa Gak segampang itu kan Untuk kualitas Spek Mau panjang rahangnya Semana segala macem Karena kalo Rahang tunanya gak seragam Ada yang lebih besar Lebih kecil kan Ngitung Costingnya Betul Bahan bakunya gimana Gede Berapa centi kan Bahan bakunya Pakai harus lebih banyak kan Apakah lo bikin misalnya S ML Treatmentnya Bener Kalo di restoran gitu ya Iya S kurang lebih Kalaupun mau nih misalnya ya Bikin dalam tiga Jadi yang S itu Range nya Antara 100 sampai 130 gram Atau 100 sampai 120 gram Paling kalo mau kayak gitu ya Iya Iya Sama kayak aku tadi Daun anggur itu Orang kalo nanya Sekilo udah berapa Piece Tergantung daunnya Tergantung daunnya Bisa Mungkin 30 sampai 40 Tapi kan buat mereka 10 piece itu Problem buat hotel Costnya Karena kan ngitung Pertamu Costnya sekian Berapa piece Itu Itung-itungannya Jadi ribet lagi Oke Karena ya tadi Aku belum dapet supplier Yang memang bener-bener bisa Seragam nih Semua ukurannya Oke Gue pernah makan tuh Iya Asem rasanya Iya Si Waraknya apa ya Waraknya enak Kalo yang lain ada banyak sih Apa Bisa paprika Bisa zucchini Bisa Apa tuh ya Paprika zucchini sama apa sih Biasanya si daun anggur itu Kok gue lupa Terong 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 Aubergine Apa Aubergine Aubergine Keluar nasa Prancisnya Terong Terong Inofensi Spelling French Kita mau ngomongin yang Agak kontroversial nih Ganja Oke Bener gak sih makan aja ada ganjanya Ada Ada Dulu Dulu itu memang Pake biji ganja Biji ganja Yes Legal gak sih di Indonesia sebenarnya Dulu kan mungkin belum terpapar ya Maksudnya informasi itu belum terexpose Oke Jadi mungkin ya Business issues jual aja gitu Dipake aja Dan Kalo ditanya Biji ganjanya Dijual Di pasar Apa Lo Jualnya Terang-terangan Atau Low key Diem-diem gitu Biji ganjanya Tumbuh Tumbuh Liar Di Aceh Iya Jadi Kalo mau pake Kayak kita bisa nanam jahe Kunyit gitu Yaudah tinggal ambil aja cabai Gitu kan Nah ini tuh tumbuh liar Dan mungkin ada yang menanam juga Ada juga yang tumbuh liar Jadi kalo Oh iya mau masak Dan butuh biji ganja Yaudah tinggal ambil di kebun Gitu Jadi gak yang beli juga Ya mungkin Gak tau ya kalo ada yang jual juga Itu Tapi Memang Biji ganja itu Ada di kitab lamanya Aceh Saya lupa apa namanya Tapi memang Biji ganja itu adalah Bagian dari Ingredients atau bumbu Atau spices Jadi kan ada jahe Cabai apa Dan lain-lain Jinten apa Kas-kas Itu salah satunya adalah Biji ganja Jadi memang Secara Secara sejarah Itu memang mereka sudah pake Sejak jaman dulu Oke bentar Biji ganja sama Kas-kas beda atau sama nih? Aku rasa beda ya Beda Setau aku sih beda ya Beda Soalnya Kas-kas Biji opium Opium untuk bikin heroin Setau aku ya Gitu Tapi ini dua hal yang berbeda Kas-kas itu bukanya popis Semacam Popisit Popisit kan dari opium Gitu Nah Tapi itu kan itu legal Aku taunya kas-kasnya Kas-kas legal Kas-kasnya legal Tapi biji ganja Aku gak tau jujur Biji ganja itu masih Masuk legal atau aku gak tau Nah tapi sekarang juga Biji ganja Orang Gak akan Misalnya ditanya nih Kita ke Aceh misalnya Ini pake biji ganja gak? Ada orang nyobain dan nanya gitu Mungkin dia gak akan jawab Iya 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 kalo gak ngeri kan Siapa lu nanya-nanya gitu Iya iya BNN lagi Iya jadi gue rasa sih Orang Aceh juga tau bahwa Orang luar Aceh Looking in tuh yang Wow ganja Terus Iya kalo ada yang apa ya Fascination yang honest Tapi kan ada juga yang Ih kok ganja gitu Nanya Tapi tujuannya untuk Menyerang gitu misalnya Atau ngejudge Kan males juga ya Kalaupun misalnya gue orang Aceh gitu ya Nah gak masalah orang gue dari dulu Kakek-kakek nenek gue juga Makan itu Iya dan I turn out oke gitu Gak terus dipake Dan bukan disalahgunakan untuk I don't know mabuk Atau tipsnya atau whatever Kan enggak Jadi emang dipake untuk Bumbu masakan Dan biasanya bumbu masakan yang Berkuah Setuju Masakan tuh pake Kayak kuali gitu kan Gue pernah liat yang Kayak kenduri gitu Pake panci yang tinggi Pernah juga gue pas di Sabang Ngeliatnya Pas lagi ada acara Pake wajan yang gede gitu Nama-nama makanannya Kuah Belangong Belangong itu belanga 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 tuh Panci Wajan Panci Belanga Bahasa Indonesia nya Belanga Bahasa Acehnya tadi apa? Belangong Belangong Oke Kalo lo diem gak ngapa-ngapain Namanya bengong Aku baru ngomong kok Kayaknya Nyambung ke situ Ia Oke oke Gitu Biasanya emang Biji ganja dipake buat Makanan berkuah Fungsinya Satu untuk bikin lebih enak Enak dong Yang kedua bikin proteinnya lebih Empuk Lebih moist Gitu Gitu ya Demikian ujarnya Kok aku jadi pernah ngeliat ini ya Tau gak sih liputan yang mereka tuh Ini agak sensitif Mereka masak daging Dikasih Apa Aku lupa deh Supaya empuk Dikasih obat itu Gitu Dan orang gak bisa bedain Kalo itu ternyata Daging Oh my god Itu leputan reportase Acara TV mana gitu Kalo gak salah Aku pernah liat gitu ya Jadi mungkin Investigasi ya Iya ya Kayaknya gitu ya Kayaknya sih emang Emang apa Make sense sih Mungkin ada kandungan-kandungan Tertentu di Yang memecah protein ya Gue rasa ya Betul enzimnya mungkin yang Wow enzim Memecah protein tersebut Ya kan enzimnya memecah Ini kan Yang memecah itu Sehingga dia jadinya Lebih Lebih empuk Tender ya Iya Walaupun sebenernya ada opsi-opsi lain sih Kayak mungkin Papaya Misalkan Kayak gitu kan Nanas Nanas Itu Mungkin yogurt Dan lain-lain gitu ya Jangan bilang buttermilk ya Beda ya Gak ada juga Makanya Indonesia yang pake buttermilk Ngide Berarti biji ganja dipake Tapi kita masih Masih abu-abu ya Soal legal atau enggaknya Gitu kan ya Mungkin kalo Misalnya Ada orang BNN nih disini Boleh gak Ya mereka akan jawab Gak boleh Pasti kan Itu definite Definite ya Oke Berarti emang gak boleh Iya Cuma ketika mungkin kita di rumah-rumah Mungkin sebagian gak pake Ada juga yang masih pake Mungkin mereka Gak tau dapet sourcingnya dari mana Mungkin ada yang masih nanem Ada yang Gak tau ya Kalo jual gue juga gak tau I don't think Ada ya Ada ya gitu Kalaupun ada mungkin Diem-diem lah ya Buat yang Tau-tau aja Buat yang tau-tau aja Bener-bener Gita Tia Aku waktu ke Ausi gitu ya Kan gini ada level-levelnya kan tanaman itu kan Ada ganja Ada hemp Ada opium Ada banyak banget lah sebenernya Bahkan di Indonesia Ada satu tanaman Tanaman di Kalitantan Namanya Kratom Kratom namanya Itu masih di Ini nih Masih diperdebatkan Sama apa namanya Pemerintah nih Ini mau di Ilegalkan Narkotika Masuk narkotika Enggak Karena menurut aku Aku udah pernah coba Itu memang menimbulkan Ini ya Efek kebas Baal gitu loh Jadi kayaknya sih Lebih cocok untuk obat Apa Apa sih itu yang Kalo kayak sakit gigi Disuntik gitu tuh Oh jadi bikin kebas Bukan bikin lightheaded Aku tuh konsumsi Gak ngerasa Gimana-gimana Mungkin emang toleransi Di aku cukup tinggi kali ya Jadi aku gak ngerasa Tapi yang kebas itu Memang instan Cepet banget Berasanya gitu ya Oke selama berapa lama Kebasnya Aduh gak inget lagi ya Berapa jam kayaknya ya Oh lumayan lama Lumayan lama Oh jadi bukan kayak efeknya Andaliman gitu Andaliman kan kebas Oh kebas Tapi andaliman itu Kebasnya gak instan Jadi Lu makan dulu Setelah mungkin I don't know ya Satu menit Baru kebas Nah tapi nanti Biarin aja 15 menit Juga hilang sendiri Enggak Ini tuh kebasnya tuh Kedalem Kebasnya pada berampe Kedalem-dalem gitu loh Oh oke I think Kalau untuk Nah keraton itu ekspornya Masih ke Amerika Yang setau aku yang besarnya Di Kalimantan itu ekspornya Tapi masih bisa dibeli Di marketplace Oke Di Amerika berarti dipakai untuk apa? Nah aku gak tau Recreational kah Karena dijual Kebanyakan udah bubuk Jadi ada grade-grade nya gitu loh Nah aku gak ngerti gimana Mungkin disana masih Legal Jadi orang Substitutnya pake itu Atau gimana Aku gak ngerti Tapi sih katanya Efeknya bagus Buat kesehatan Si keraton ini gitu Nah aku gak tau Jadi aku tidak mempromosikan Hal tersebut Aku cuma just curious aja gitu loh Iya Nah balik lagi Untuk di Aussie itu Aku cobain hemp Ya kalau disini mungkin illegal Tapi disana tuh legal gitu loh Tapi permen Oh iya Aspermen Aku gak ngerokok ya Kayak gitu Jadi dia bilang Ini untuk apa Anxiety Untuk tidur Penasaran beli aja Konsumsi maksimum 3 Gue makan 3 Makan apa-apa Perasaan gitu kan Jadi Apa ya Aku gak tau Itu masih Apa namanya Banyak perdebatan Karena bahkan di Amerika sendiri Apa Apa ya Ada daerah Udah banyak dibolehkan gitu kan Ya kalau ganjanya sendiri Kan yang masalah tuh Kalau disalahgunakan kan Iya Disalahgunakan Ya tapi yaudah Kita hormati pemerintah Ilegal yaudahlah Ilegal di Indonesia guys Jadi jangan coba-coba ganjah ya Gitu Kalau mau ke Aceh Silahkan pura-pura gak tau aja Nah Balik lagi ke biji kaskas nih Biji kaskas itu Karena memang dia berasal dari Apa namanya Opium Popisit Jadi Kalau kita Konsumsi Itu kalau tes urin Hasilnya positif Emang iya ya Iya Hasilnya positif Jadi Temen-temen yang makan-makanan Aceh Ya Terus nanti abis itu mau tes Apalah mungkin Akpol atau apa Beter jangan makan makanan Yang mengandung Popisit gitu Baru tau loh itu Iya Gitu Tapi ya kan gak salah Gue makan Makan-makanan Bukan makan ini Gitu kan Jadi artinya Fals Apa namanya Kalau di istilah medis itu Ada Fals positif gitu ya Hasil tes itu Itu Berhati-hati Temen-temen Kayak gitu Jadi kasih jeda jarak Waktu untuk Hasilnya tuh gak Gak Mess up lah Kayak gitu Apalagi kalau Mungkin Kalau makanannya itu Gak kita masak Atau kita gak liat Proses masaknya Atau kita beli Bahkan Ya kali kita nanya Ini bahannya apa aja Besok saya mau tes kan Gak mungkin Gak mungkin Tapi juga aku gak mau Kesannya kayak gini Jangan makan makanan aja Ya kalau mau tes Urin misalkan Jangan Jangan salah paham ya Memang itu Apa ya Popisit Akan Apa namanya Hasilnya seperti itu Tapi Kalau di Turki Aku tuh Disana tuh Popisit kan juga Ya legal lah Sebenernya di mana-mana Banyak negara tuh Semua legal Jadi ada selai Jadi kita makan selai Dioles ke roti Tapi gak nge-fly kok Biasa-biasa aja Rasanya enak Kayak wijen digrus gitu loh Hmm oke Rasanya kurang lebih kayak gitu Iya Iya makanya Aceh juga Aceh juga Bukan Bukan memakai biji ganja itu Untuk supaya nge-fly kan Benar-benar Rasanya lebih lemak Lebih Mungkin lebih Lebih whole Lebih balance Terus dagingnya lebih tender ya kan Benar-benar Kalau di Aceh Bukan banyak provinsi ya Banyak kabupaten Eh sorry Banyak kabupaten Nah Di Aceh banyak kabupaten Itu makanannya beda-beda gak sih Dari ujung ke bawah gitu Atau ke kanan ke kiri Beda-beda Macem-macem Karena ada misalnya Di daerah Gue lupa ya Kayaknya di daerah barat Aceh barat Itu Karena banyak orang Minang Jadi Makanannya tuh Lebih mirip Makanan Minang Dibandingkan makanan Aceh Barat tuh ke Ke kiri ya Iya Barat tuh ke kiri oke Gue lupa ya Apa nama daerahnya Tapi karena banyak orang Minang Masakannya lebih ke Minang-Minangan Justru Gak ke Aceh-Acehan Nah ini Gue gak tau Kalau yang nonton ini Berpendapat seperti ini Atau tidak Tapi Kadang kalau orang yang belum pernah Makan-makanan Aceh Gitu Rasanya Oh makanan Aceh kan mirip Makanan Minang ya Banyak santan gitu No Dia nyoba yang sebelah mana Bukan Jadi gini Kita kalau Lihat tampilannya nih ya Jadi ada Misalnya ada dua piring Makanan Makanan Minang Misalnya ada gulai ayam Sama rendang Terus disini ada piring Makanan Aceh Misalnya Si kameng Dan apa gitu Kita ngeliatnya Oh ini Yang satu Nyemek-nyemek Misalnya Terus si kameng ini Agak ada kuahnya gitu Nah ini yang nyemek-nyemek Ini juga pasti pakai Santan nih Gitu Pasti orang Ngiranya Itu Oh ini Makanan Aceh Ini pakai santan Padahal belum tentu pakai santan Jadi Kalau orang Aceh itu Tidak selalu pakai santan Kadang-kadang Makenya itu adalah Kelapa gongseng Yang bahasa sananya itu adalah U nele U itu U itu artinya kelapa Nele-nya Gue gak tau Frankly Ya pokoknya itu Kelapa yang digongseng Jadi Kelapa parut Terus di Bisa dijemur dulu Atau bisa langsung Disangrai Setelah disangrai Lo ulek Sampai dia Keluar minyaknya Jadi ada bagian yang Kentalnya Warna coklat Ada bagian minyaknya Nah Di Aceh itu namanya U nele Di Orang Mina itu namanya Ambu-ambu Kalau Orang Batak itu Namanya apa Lupa deh Pokoknya Tiga provinsi itu Tiga daerah itu Batak Batak Aceh dan Mina itu Memakai kelapa gongseng Nah Aceh Kadang emang makanannya Keliatannya nyemek-nyemek gitu Belum tentu pake santan Bisa jadi dia pake kelapa gongseng Atau bumbunya yang sangat banyak Sehingga dia Tampilannya Hasilnya tuh Konsistensinya tuh Nyemek-nyemek Gitu Jadi tidak selalu loh Itu bedanya Makanan Aceh yang paling Aceh banget Mungkin yang utara sana ya Sabang gitu mungkin Atau di tengah-tengah justru Aceh banget Itu yang kayak gimana juga ya Kita kalo Kalo ngomong Makanan Aceh yang Misalnya Represent Acehness Acehness Misalnya Secara rempah kah Atau secara Cara mau masak Misalnya Atau secara filosofis Gua rasa sih kuah belangong itu Yang pake Pake apa? Oh Oke Nah kuah belangong ini Setau gua Itu disajikan ketika Lagi ada acara Kayak kenduri Semacam-macam itulah Masaknya tuh biasanya Rame-rame Bapak-bapak yang masak Misalnya ibu-ibu bikin bumbu Yang ngaduk-ngaduk tuh Bapak-bapak gitu Berarti kuah belangong itu Harusnya udah pasti ada itunya Harusnya ya? Atau originally 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 yang pake Pake tuh Kuah belangong Dan kuah belangong ini lucu Menarik Karena dia pake Biasanya kan kalo sayur gitu Pake nangka ya Kita tau ya Maksudnya gue nangkanya Minang kan ada juga Nah kalo ini tuh pake pisang Pisang batu Pisang yang masih mentah Dimasak Ada bijinya kah? Atau yang gak ada? Gak ada sih Tapi keras pokoknya ya? Jadi dimasak jadi sih kuah belangong itu Jadi kita dapet pisang Dapet protein hewani juga Aku tau lah berarti kalo mau ke Aceh Harus pesan menu apa? Cari kuah belangong Kuah belangong Nah sekarang gue mau tanya soal Bumbu dan rempah Makanan Aceh Cari suppliernya gimana? Kalo orang mau usaha Atau masak-masak anak Aceh Biar dapet supplier yang mantep Oke Saat itu ketika gue buka Ketika gue berencana buka Itu Salah satu hal pertama Yang harus gue pastikan adalah Apakah Pasokan bumbunya Bisa sustain? Ya Jadi gue cari tau tuh Di daerah Jakarta Selatan Itu banyak orang Aceh itu di Pasar Minggu Dan pasar tradisionalnya Pasar Minggu Itu banyak pedagang bumbu Aceh Jadi gue kesana Gue cari-cari Cari-cari Terus Gue Milih nih Sama pedagang mana ya Yang gue vibing Oh gitu Gue kan tipe orang yang Suka Misalnya nih Misalnya ya Gue lagi jalan Terus tiba-tiba lewat Ada jual putu yang keliling Misalnya gue lagi di Pondok Indah nih Salah satunya ya contohnya Lagi di Pondok Indah Terus ada tukang putu lewat Coba Di Jakarta Lo bisa nemu tukang putu yang lewat Itu Rare sekali kan Nah gue tuh Tipe orang yang Gue akan berhenti Gue tanya Bapak Bapak namanya siapa? Bapak nomor nama punya berapa? Dan nomor handphone itu Akan langsung gue Telepon saat itu juga Gue ngetes Bener gak nih nomornya? Gitu Itu yang gue lakukan Ketika gue mau buka Ayam Tangkap ini Gue udah milih-milih Akhirnya ada satu Abang-abang ini lah Namanya Bang Nas Nasruddin Terus Bang Kalau aku pesen Ntar bisa ya Diambil karyawanku gitu Oh iya bisa-bisa Jadi Namanya Nasruddin Sekarang dia juga udah punya toko Di Tokopedia Tapi kalau emang Hiseng temen-temen yang mau Ngerasain vibe-nya Pasar tradisional Pasar minggu itu seperti apa Datanglah Untuk ngeliat langsung Bumbu-bumbunya Tapi kalau yang gak mau ribet Ya di Tokopedia itu Semua juga ada Kelapa gongseng Itu-itu semua ada Tapi ada satu bahan Yang tadi gue sebutkan Pliu itu Pliu itu Gue Terakhir mungkin Tahun lalu sih Gue ngecek di Tokopedia itu Yang penjual Jakarta Gak ada Even misalnya nih Gue nanya sama Bang Nas gitu Bang lagi ada gak? Ah lagi susah Karena Pliu itu harus dijemur Jadi Sunright Jadi kalau lagi musim hujan Itu pasokan susah Harus matahari ya Sunright sih Harus matahari Gak bisa di oven ya Oh ada satu lagi Apa? Ada satu makanan Aceh Namanya Si reboh Si reboh Si itu daging kan Si daging Jadi reboh itu rebus Kalau gue sebutin Berarti daging rebus Di kepala lo apa? Bukan semur kan? Kari Agak seperti kari Karena kalau orang tau Oh daging direbus Oh berarti sup Gitu kan mikirnya Daging direbus gitu Jadi yang kuahnya Encer Bening Iya bening gitu kan Mikirnya kayak gitu Bukan Jadi masaknya tuh Hampir kayak Pokoknya dia kental-kental Nyemek-nyemek gitu lah Oke Warnanya dominannya Merah dan berminyak Karena Pakai si Atau dagingnya itu adalah Daging sandung lamur Yang banyak minyaknya Oke Nah Rasanya si Si reboh ini Sedikit pedas Dan berbumbu Dan masam Masam Sour Sournya itu pake apa? Dari apa? Dari Namanya Cuko Gampong Apalagi tuh? Cuko itu cuka Gampong itu kampung Artinya cuka kampung Terbuat dari aren Terbuat dari aren Nah itu yang gue rasa Sampai sekarang pun Mungkin lo mau nyari di Tokopedia Itu susah Karena emang di Terakhir gue ke Aceh Dan gue ke pasar Tradisional gitu ya Cuko Gampong ada ya Mereka jualnya pake Botol air mineral Jadi ya udah di Entah masih ada logonya Entah enggak Pokoknya mereka masuknya disitu Jadi produksinya produksi Masih rumahan banget Oke Gitu Cuko Gampong Dan gue pernah saat itu Aduh gue butuh banget nih Akhirnya dikirimin lah Sama Kak Pin Tante Pin dari Aceh Kirim kesini Dibungkus demikian rupa Di wrap Wap 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 Kardus lagi Terus pake Tutup kayu Apa gimana gitu Karena Tiki dan semacamnya Itu juga susah Untuk mengirim yang Dalam bentuk cairan kan Apalagi gue butuhnya Berapa botol gitu saat itu Jadi ingredients Aceh itu Yang ajaib-ajaib Yang lucu-lucu tuh Yaitu kelapa gongseng Terus peliu Terus si cuko gampong itu Oke Ini sebenarnya Agak mau lompat Tapi nanti kita balik lagi Soal Kendala Apa ya Kan Indonesia katanya ada ini ya Program itu Indonesia membumbui dunia Indonesia spice up the world Ya Tapi pada kenyataannya Aku gak ngerasa Ada program Atau ada Apa ya Hal yang serius yang dilakukan Oleh pemerintah Contoh Misalnya gini tadi deh Simple Bahan seperti itu gitu kan ya Ada gak sih Produsen yang bener-bener Membuat produk tersebut Bukan tradisional Artinya bener-bener Proper Sehingga Kalau Indonesia Mau ada Maksudnya Mau buka restoran Anggaplah gini Buka restoran Indonesia di luar negeri Terus bahan bakunya apa Gak bisa masuk Di Jakarta aja dapetinnya susah Apalagi di luar negeri Ya kan Nah Ada jalur khusus gak sih Yang harusnya tuh Dilakukan sama pemerintah Contoh Misalkan Apa ya Kayak Kemarin kita sempat ngobrol ini gak sih Yang soal Thai Itu Dirimu yang cerita ya Apa Aku baru tau juga Thai select Itu kan Jadi kalau Diwajibkan Thailand Express Apa sih Pesawatnya Thai Airways Thai Airways Wajib Mengirimkan Bahan-bahan baku itu Memberikan slot Di bagasinya Untuk Bumbu-bumbu Thailand Nah Masalah Thailand Berarti kalau kita mau contek Seperti itu Harusnya mungkin Kayak dari si Garuda nih Atau entah gimana gitu ya Juga memberikan slot Untuk bisa ngirimin Bahan-bahan baku itu Untuk rasa-rasa Indonesia Di Seluruh dunia Dimanapun itu Dimanapun itu Dan even pemerintah Juga harus Meng Apa ya UKM-UKM Yang memproduksi Bahan-bahan itu Dibantu Biar punya standar yang Proper Betul Karena kan gini Kalau Anggeplah lo orang Indonesia yang tinggal Di Mesir Misalnya ya Terus lo kan Suka nih makanan Indonesia Dan lo liat-liat Oh kayaknya ada nih marketnya Bukan cuma orang Indonesia Tapi Ada juga orang luar yang Atau orang Mesir Yang mau makanan Indonesia Gitu disana Terus lo kan mikir Bumbunya dari mana ya Misalnya menulu Soto Rendang Apalagi ya Kari Gulai Atau semur Atau whatever lah itu Bumbunya dapet dari mana ya Kalau Kita tuh harus belajar dari Again ya Thailand Lo tau gak kakak gue Kakak yang Kakak sulung gue itu Tinggal di sebuah Kota kecil Di Norwegia Namanya Nama kotanya Haugesun Kecil banget Ketika gue kesana juga Keliling nih mobil kan Oke ini udah bukan Haugesun Lah baru Gue baru naik mobil ini Baru berapa menit Terus ini udah bukan Haugesun lagi Kayak Ini segede tebet Apa gimana sih Kecil banget Emang kotanya kecil lah ya Gitu Kalau kita Mungkin Mungkin segede Pantai Indah Kapuk Aja enggak kali Jadi emang kecil banget Tapi Di kota Kecil itu Peti Jengkol Itu semua ada Dan dari mana Dari Thailand Tuh Thailand lagi kan Terus gue mikir Emang orang Thailand Pakai peti sama jengkol Kok lo dimasak apa ya Kok gue gak pernah nemu Gue pernah ke Thailand Tapi tidak ada satupun Makanan yang gue liat Pakai peti atau jengkol ya Mungkin gue mainnya Kurang jauh dan kurang lama ya Cuma Bahan-bahan yang Ingrediens yang ajaib Itu ada loh Di produksi dan Again tadi kita bahas Yang penting nomor satu itu apa Availability Sekarang gini Kita mau ngomong Bumbu dulu ya Ada orang Indonesia Hidup di negara Di luar Indonesia Terus mau bikin rumah makan Tapi gue mau memastikan bahwa Gue gak bisa Make labor yang banyak Tentu dong Kita Kalau di Indonesia mungkin Oh ini very Labor intensif Bisa Karena lu bisa Atur gaji Dan segala macem Mungkin masih masuk Itungannya Kalau di luar Gak bisa lu Gak bisa lu mau pake Misalnya untuk ngupas Bawang Terus ntar lu Untuk numis bumbu Atau apa Itu susah kan Karena Labor itu mahal sekali kan Kalau di luar gitu Jadi Caranya gimana ya Harusnya Kalau udah ada orang Indonesia Yang memiliki kemampuan Kemauan dan Kapasiti atau kemampuan itu Ya disupport dong Dengan cara apa Bumbunya dibuat available Jadi kalau Mau bikin soto Ya gak perlu masak Dari scratch Emang lu bikin Tom Yum Bikinnya dari scratch gitu Restoran kan gak juga Kan semua udah ada pakenya Gitu Atau kalau Japanese curry gitu Kan itu sudah ada Udah ada pakenya gitu Bumbunya juga macem Maksudnya Mau bumbunya macem-macem Apa terserah Tapi kan Pengusaha itu udah tinggal Cemplung-cemplung aja gitu Harus ada Dengan labor Ya kan Dengan labor yang sangat minim gitu Kalau di luar Karena kan Ya again tidak seperti disini Gitu Jadi supportnya tuh Harus dari situ Ya Banyak lah isunya Soal apa Program tersebut gitu ya Spice up the world itu Ya tadi sih aku gak ngerasa Ada apa Yang Gerget gitu loh Iya Gak ada yang gerget Padahal sebenarnya Kalau mau ngomong Apa sih Study tour Misalkan Atau ngeliat dari Negara-negara yang udah berhasil Sukses Contohnya tadi Thai Select Itu kan Banyak ya Yang bisa dikerjain kan Sertifikasi chef Bikin Apa Pelatihan masakan Indonesia Gratis Biar chef-chef Mungkin luar negeri juga Itu banyak lah You name it Cuman Mau dikerjain atau enggak Iya Mau dikerjain atau enggak Gitu Betul Bahkan Bahkan Itu sampai ada Bantuan dana Dan segala macem kan Mungkin Oke Kalau disini ada bantuan dana Itu Another Story lagi Tapi kadang Emang orang Indonesia Di luar itu Gak perlu bantuan dana Yang penting Bumbunya ada Udah Pokoknya gue Gak mau sakit kepala Untuk mikirin bumbu Karena tuh Legalitas perjainan dana Mereka sendiri Kok yang urus Duit-duit mereka juga Emang nyewa dari mana Duit-duit mereka juga kok Cuman kalau Gak disupport dengan Bumbunya segampang itu Beli ya susah Terus Siapa yang mengerjain Bumbu-bumbu Indonesia Yang banyak itu kan Lu bikin soto aja Semuanya masuk Bawang merah Bawang putih Terus ada jahe Terus ada lengkuas Terus ada kunyit Terus ada sereh Terus daun salam Terus daun jeruk Udah ada segala macem Masuk kan Repot Kapan jualannya lu Sibuk masak Aku kemarin ketemu sama Ownernya Dua restoran Satu di Brisbane Satu di Sydney gitu ya Salah satunya kan Kalau yang di Sydney Punya Pak William Osho juga kan Partner Kemarin aku ketemu sama Pak Sony itu Jadi Pak Sony maupun Bu Sorry aku lupa namanya siapa Jadi mereka bilang gini Bahan baku kayak tadi Petek Sereh Segala macem Itu bukan dari Indonesia Bukan Thailand Yes Dan rasanya beda Kalau yang dari Thailand Itu emang kayak sereh gitu ya Itu gede Bagus Sementara kalau kita Mbak Kita yang punya Temen-temen yang punya ART gitu ya Mbak tolong beliin sereh Di tukang sayur gitu Datanya kan yang layu-layu gitu kan Tapi wangi Penampilannya enggak banget Tapi aromanya wangi Bener Sementara Gue kalau lagi gastronomi diplomasi Ke negara mana gitu ya Ya belanjanya Sereh dan segala macem-macem Kalau kita bikin bumbu From scratch ya Ya bahannya Bahan-bahan Thailand Atau Vietnam semua Dari situ-situ Jahe apa Dari supermarket Asia kan Biasanya ya Kok bisa mereka Tapi kok kita gak bisa Iya Harusnya bisa Dari lokasi aja ya Karena marketnya ada loh Orang Indonesia tuh ada Dimana-mana kan Marketnya ada Dan orang-orang bule Atau siapapun itu yang Udah pernah coba makan Indonesia Mereka mau kangen Gitu kan Betul Dan sampai Kemarin itu Dilihat Jadi ternyata Apa nih programnya Misalkan dilihat Oh turis-turis Indonesia Yang Eh sorry Turis-turis asing Yang datang ke Bali Misalkan Itu kan bisa dianalisa Dari Bukan dari negara mana lagi Tapi dari kota mana Oh ternyata Misal Misal ternyata Datangnya kotanya Misal Brisbane Yaudah Fokusnya di Brisbane-nya dulu nih Untuk bikin restoran Indonesia Iya Itu kan bisa Buy on data Kan bisa dicari Gitu loh Tinggal mau atau enggak Datanya ada Pasti Iya Benar ya Mau atau enggak Emang susah ya Karena Pengalaman ya Waktu 2015 Frankfurt Book Fair Itu Indonesia adalah Di Frankfurt Iya Di Frankfurt Itu Indonesia adalah Host country Wow Itu jadi Indonesia Saat itu mengirimkan Mungkin Tim kuliner resmi Terbesar Pokoknya banyak banget Mungkin chef sendiri Itu ada Puluhan deh Jadi ada Ada Om Will Om Will itu saat itu Jadi Frankfurt Book Messe Kayak JCC-nya gitu Itu Tempatnya Gede Gede banget Banget Kalau lu jalanin itu Semua ada berapa hall ya 6 hall apa ya Insya Allah lu Pegel Pegelnya Dan tersesat gitu Nah Om Will saat itu 2015 itu Menghandle Ada kantinnya Kantin resminya Jadi saat itu During event Menyajikan makanan Ayam rica-rica Makanan Indonesia Gue lupa Kayaknya ayam rica-rica Rendang Sama apalah gitu Oh Gula cu badak Gula Naka muda Nah Itu sehari Seingat gue ya Harus menyajikan 2000 porsi Tuh Responnya sih Sangat baik Orangnya Wah ternyata Makanan Indonesia Enak ya Kalau dari yang Makan di kantin Yang gue lakukan Kan kita programnya Banyak tuh Om Will Tugasnya apa Misalnya Chef Ragil Itu Jualan Nasi goreng Keliling Kota Pakai Gerobak Oh ya Jadi kita tuh Ada dimana-mana Banget 2014 It was a Fun 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 event And very challenging Nah saat itu Program yang Jadi tanggung jawab gue Adalah kita bikin Kursus Masak Masakan Indonesia Untuk anak-anak Usia SD Dari negara-negara Uni Eropa Dan saat itu Gue bawa Murid SMK Dari SMK PGRI 2 Kudus Dibawa kesana Yes Oke Jadi karena emang Kita working Quite closely Saya dan Om Will Itu Dan bersama Aku Cinta Makanan Indonesia Itu Working closely lah Dengan temen-temen Di Kudus itu Jadi kita pilih Beberapa murid Yang menurut kita Bisa untuk kita Bawa kesana Gue lupa ya Kayaknya kita bawa Murid itu Tiga atau empat orang Gitu Wah kita belajar Bahasa Maksudnya memastikan bahwa Satu lo harus tau Product knowledge dong Lo tau soto itu Isinya apa Terus lo tau Soto itu dimakan Ketika apa Terus Lauknya apa aja Terus lo harus tau Bahasa Inggrisnya Gimana cara lo Mempresent Makanan-makanan itu Pokoknya kita udah Wah kita belajar Segala macam Udah Nyampe sana Murid-muridnya Gak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Inggris Jadi misalnya Yang datang Anak-anak Jerman Ya mereka Bisa bahasa Jerman Oh untung ada gurunya Yang menampingi Gurunya bisa bahasa Inggris gak Enggak Enggak juga Jadi kayak Terus ini murid-murid Ngeliatin gue kayak Kak Gimana ini Yaudah Gak ngomong Jadi Disitu kan gue Misalnya kita prakteknya Nasi goreng Jadi ada cabai merah besar Ada Bawang merah Bawang putih gitu misalnya Nah gimana cara gue menanyakan Kalian mau pake cabai apa enggak Ya gue tinggal bawa cabai Terus mereka yang Gitu Masa isyarat ya Terus mungkin ada yang Dikit Gitu Yaudah Kita Coba ada yang Misalnya ada dua station Ya kamu pake yang cabai Ini yang ini gak pake cabai Gitu Udah kan Praktek Dan mereka suka banget You know what Mereka tuh sangat suka dengan Orang Caucasian Ras Caucasian Itu sangat suka dengan Sesuatu yang berkaramelisasi Itu sebabnya mereka Sangat suka rendang Rendang itu kan Karamelisasi Kari ya Dan satu lagi adalah Kecap manis Kecap manis Ketika itu Ingredients gue tata disitu Terus mereka kan ngeliat Ini hitam Orang kalo ngeliat hitam Kan pasti di kepalanya pahit Right Kayak mereka nunjuk-nunjuk Terus gue bilang Coba aja Terus mereka takut kan Karena warnanya hitam ya Terus akhirnya Gue bisa membuat mereka Ngicipin Terus mereka ngicipin Yang Lo tau gak Mata yang berbinar-binar Anak kecil Anak kecil Yang mungkin masih kelas 2 SD Tapi tingginya udah jauh Di atas gue Terus mereka yang Mereka kayak mau nanya Tapi mereka tau Gue gak bakalan ngerti Gitu ya Akhirnya ya itu Di ujung-ujung kelas Itu mereka nanya Dimana ya ada Restoran Indonesia Karena mereka ternyata Suka Dan saat itu 2015 itu Yang gue tau Itu cuma ada Satu rumah makan Yang gue tau ya Tapi mungkin ada yang gue Belum eksplor ya Di Frankfurt itu Namanya wayang Tapi kecil memang Gitu Ada apalah ya Gue soto Rendang Sama apalah gitu Nah berarti masalahnya adalah Demandnya ada atau gak Ada Ini kita gak usah ngomongin orang Indonesia deh ya Orang Indonesia mah ya mungkin Butuh gitu Tapi orang di luar Indonesia Orang setempat kah Atau Siapapun orang di luar negara tersebut Yang berdomisili di Negara tersebut Itu kan pasti Mau Sebenarnya Jadi orang-orang Itu anak kecil Iya Anak kecil Mereka kan biasanya Stik to what they know Betul Mereka biasanya makan Misalnya pasta Iya mereka kan Makanya pasta atau kentang Kentang gitu Itu mereka Pas makan Kita bahkan bikin pepes Ikan kalo gak salah Pepes pake daun pisang Keren Dibakar gitu Jadi Sebenernya demandnya itu ada Dan Orang Indonesia yang mau bikin Restoran itu ada Cuma terus mereka Struggling dengan Perizinan Dengan modal Terus si bahan ini Gue bisa dapet dari mana Karena Ada rumah makan Yang isinya ya Cuma yang running ya Suami istri itu doang Mereka gak pake Karyawan Karena kan bayar labor mahal Gitu Jadi apa yang bisa dilakukan Untuk memangkas Labor itu Ya Bumbunya harus udah Kalo orang Jawa bilang Wess cepak Wess onok HP Udah tinggal cemplung-ceemplung doang Gitu Berarti dari sisi bumbu Dan juga bahan baku ya Betul Kayak misal Misalkan dia butuh Butuh bawang merah Misalkan Daripada kirim yang masih utuh Mungkin kalo itu yang udah di blender Misal Iya Jadi misalnya Kalo di top of my head Misalnya udah ada bumbu soto Atau bumbu dasar deh Bumbu dasar merah Putih Udah siap Ntar kan Mereka mau bikin gulet Tinggal ditambahin apa Tinggal ditambahin aromatik Gitu misalnya Tapi Tidak ada lagi tuh proses Ngupas-ngupas Udah gitu ngeblender Udah gitu masak Lama Sampai bumbunya mateng Itu kan Gak ada energi Kalo lu Udah sibuk di dapur Misalnya Again yang ngerjain Cuma suami istri Siapa yang mau jualan Dan Bagaimana lu Maksudu Dengan Untuk Gimana cara lu Memutarnya Supaya bisnisnya Sustain Dan profitable Kan susah Banyak isunya ya Banyak sekali isunya Kemauan buka Mereka ada orang Indonesia Banyak gitu Pengen gitu kan Makanan gue tuh kan Enak-enak Pengen bisa Apa ya Mempresent gitu Kita bangga sih Pasti dengan makanan kita Banget Walaupun Sipel kayak Aku suka makanan padang Walaupun aku bukan orang padang Tapi ya aku ikutan bangga Gitu kan Dan Dan gak ada larangan kan Like Apa namanya Asli bukan orang Aceh Boleh kan Jualan makanan Aceh Iya siya-siya Selama kita emang merespek kan Iya Pasti Pasti harusnya logikanya juga ya Orang Aceh juga bangga Oh ternyata ada loh yang Suka sama makanan kita Dan mau jual makanan kita Gitu kan Jadi Saya pikir Ya Apa ya Peluangnya ada Kemauannya ada Tinggal Supportnya aja ya Iya betul Tapi satu lagi ya Yang kita Kita sebagai Bangsa Harus introspeksi diri Kita itu Kalau makan makanan Indonesia Di luar Indonesia Misalnya kita makan soto Di mana itu Frankfurt misalnya ya Ih rasanya beda Ih mahal Ih tampilannya beda Gak kayak soto Gitu Terus mahal ya Aduh gak mau lagi deh Ya gak boleh kayak gitu Pola berpikirnya Lu harus support juga Kalau emang nih ya Lu lagi Harus berada Harus ada kerjaan Di Frankfurt Selama satu bulan Gak mungkin Lu sanggup makan Roti-roti-roti-roti Atau apapun itu Yang ada disana Lu pasti At some point Lu pengen Makanan-makanan Indonesia Dan ketika lu makan Alih-alih lo mensupport Sesama orang Indonesia Yang bikin Bisnis Anes bisnis ini Untuk mengglobalisasi Makanan Indonesia Lu malah ya Ah mahal Gak ah Mendingan makan yang lain Kalau gue bayar misalnya 10 euro Untuk nasi soto Gue bisa juga dapet Misalnya burger Harga 10 euro Gak kayak gitu Point of view-nya Jadi kita juga harus support Introspeksi diri ya Karena itu banyak sekali Gue temuin Di temen-temen yang Dateng ke negara mana Terus coba Ah gak Ngapain Beda sama di Indonesia Ya jelas lah cuy Mereka kan sourcing Semuanya sendiri Bener Ya again Bawah merahnya juga beda Mungkin serahnya juga beda Jahenya beda Kebayang Jadi harus Semuanya harus Introspeksi diri Dan bener-bener Moving forward Secara kompak Indonesia itu memang Kurang kompak Itu-itu gampang Kepecah-pecah Dan terlalu ada Apa ya Kebanggaan sama Provinsi atau daerahnya sendiri Ah yang lain Gak, gak seenak makanan gue Oh gak ini caranya Itu beda gitu Ya sudah harus Sama-sama support Sama-sama introspeksi Kira-kira Kedepannya nih Trend kuliner Di Indonesia tuh Bakal arahnya kemana sih Kita ngomong Indonesia aja ya Gak usah keluar deh Sebenernya kan Makanan dari Negara lain Ya sebut saja Korea ya Kan sekarang udah Meraja banget ya Dulu Jepang gitu ya Sekarang tuh Korea tuh Bener-bener merasuk Sampai Dari yang harga murah banget Itu ada Dari-dari-dari semua elemen Kalau dulu Makanan Jepang yang murah itu Mungkin tendaan ada Tapi juga gak semurah itu Dan tidak banyak Kalau sekarang tuh Korea tuh Bener-bener super duper masif Dari yang harganya Murah banget Sampai yang Fine dining pun juga ada Tapi Di balik itu semua Sebenernya makanan Indonesia itu Tereksplor dengan baik Like For instance Social media itu kan Ada positif negatifnya Positifnya adalah Kita bisa tau Makanan-makanan Dari pelosok-pelosok Indonesia Yang mana gitu Yang ajaib Yang lucu Yang menurut kita menarik Terus bisa kita pelajari Dan bisa kita olah Kita jadi tau Oh ternyata Misalnya di Di Jailolo Halmahera tuh Ada makanan ini ya Kalau dulu Gak ada social media Kita mau tau dari mana Kita mau ke sana Kan mahal Jauh Susah lah Harus ada effort dan duit gitu Kalau sekarang tuh Kita bisa tau Segampang itu kan Social media Nah kita Kalau makanan Indonesia Menurut gue ya Sekarang Tereksplor dengan baik Jadi kalau yang Yang Harga yang Lumayan Merakyat Yang affordable Itu tentu sudah sangat banyak Dan Yang legendaris Itu udah sampai Second generation Third generation Itu sustain Terus yang Apa Usaha-usaha baru Yang bikin makanan Indonesia yang baru Itu asal mereka bisa masak dengan benar Dan proper branding Marketing Itu orang nyari Kayak kalau kita Misalnya lo Mau ke Mana Ke Banjarmasin Lo belum pernah nih Ceritanya ke Banjarmasin Lo ada kerjaan Lo harus ke Banjarmasin Lo gak punya saudara Gak punya apa Mungkin punya klien Atau partner Atau siapapun yang menemani lo Selama di sana gitu Terus Lo akan nanya dong Di Instagram lo misalnya Eh guys Ini besok mau ke Banjarmasin Ini makan apa ya Gue jamin Gue jamin itu orang pasti yang Ini bang Ini bang Ini bang Ini bang Pasti Akan lebih banyak Lo dapat Masukan dibandingkan Apa lah Pendapat tentang yang lain Tapi begitu lo nanya Eh makan apa ya di kota ini Besok gue mau ke sana Wah itu pasti Floated dengan information Dan biasanya ya Ke bisnis-bisnis itu Atau rumah makan Rumah makan Atau warung-warung itu Itu sustain kok Jadi setiap turis Domestik Itu tuh biasanya Pasti nyari yang Yang paling kuat dulu kan Yang legendaris itu Udah gitu Ntar orang bilang Ini hidden jam Oh ya nyari juga yang hidden jam Jadi sebenarnya Kalau dari yang level warung Atau rumah makan Itu tetap sustain Dan orang ngulik Kayak kenapa sih dulu Kita gak pernah kenal sambal bakar dulu Terus pernah kan sekarang Eh beberapa tahun yang lalu Sambal bakar Orang mulai sambal bakar Semua Dan sekarang juga masih ada Rumah makan sambal bakar Yang memang sustain Dan sukses gitu Nah Kalau kita mau lihat yang lainnya lagi Modern Indonesian food Itu juga banyak Banyak banget yang Apa ya Interpret their own take Of proper Indonesian Indonesian cuisine Jadi Dan Angglenya bisa diambil dari mana Misalnya kan kita Kalau ngeliat find dining Bentuknya udah Dekonstructed ya Ini lodeh Doesn't look like lodeh Dan gue gak ngeliat Apa misalnya Ikan pe Gitu bisa Atau gue gak ngeliat Tempenya gak Keliatan Gak terlalu keliatan Atau tahunya Gak terlalu keliatan gitu Ini apakah yakin Ini masih lodeh Nah Orang yang Mendekonstruct lodeh Itu misalnya Jadi sesuatu yang Very modern Secara tampilan Itu harus Ketika orang makan Oh iya Vibenya lodeh Gitu Jadi angglenya bisa Macem-macem Apakah lo ambil dari Angglenya Tampilan Atau angglenya Dari salah satu Ingredien yang paling Dominan Sehingga ketika orang Makan itu Langsung itu Yang dirasakan Seperti apa Jadi Very Very interesting Sekarang scene nya Jadi Indonesia itu Makanan Indonesia yang Betul-betul digulek banget Dan sekarang kan Banyak banget Chef yang Keliling Indonesia Untuk belajar Langsung Betul-betul Dulu Ragil itu juga Seperti itu Jadi bener-bener Gue mau Explore Misalnya Makanan dayak Dia akan kesana Berapa lama Dia belajar Langsung sama orang sana Baru dia buka Belajar Baru buka gitu Baru Serve makanan tersebut Jadi Menurut gue Chef-chef di Indonesia itu Sudah sangat Respect dengan budayanya Karena lu Kalau emang bisa Lu datangin Ya lu datangin Jangan belajar Cuma dari Google Atau Youtube Atau TikTok Atau whatever Social media yang lu pake Selagi masih bisa Lu terbang Di dalam Indonesia Lu Terus 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 Pelajarin Ingrediencenya Coba Gitu Karena itu Seperti yang lu Respek The dish Gak sekedar Misalnya Lu deh Pokoknya ada 10 ingredients Yaudah Pokoknya ada 10 ingredients Itu Gak gitu juga Pernah cobain Ini gak sih Di AirBnB Itu kan Ada ini Yang kayak Paket untuk Kuliner Wisata kuliner Gitu Pernah cobain gak Nah itu Gue gak pernah Jadi AirBnB itu Biasanya gue Cuma nyarinya Mereka itu kan ada Tempat tinggal Biasanya tuh Mereka tuh Paketnya tuh Ada sepedaan Betul Sizing Ada makanan Ada kursus Apalah gitu Keramik Atau apa gitu AirBnB gue gak pernah Coba yang Paket-paket itunya Aku Salah satu yang Aku cari itu Kalo keluar negeri Itu itu Jadi Even Aku pernah Nge setup Actually not AirBnB AirBnB itu Lebih ke Trustnya lebih tinggi ya Ada satu aplikasi Namanya Showaround Kalo gak salah gitu Namanya Showaround Jadi aku pertama kali Ke Turki Aku kayak Aduh gimana Gak tau nih Akhirnya aku Coba Sewa Orang dari situ Guide nih maksudnya Guide Cuman guide Cuman guide-nya tuh Bener-bener kayak Yaudah terserah Lu mau ngapain aja gitu Jadi mau kesana Mau kesini Mau nanya apapun Dia bisa bantu Bisa bantu lah Istilahnya gitu Nah Dan itu Rate-nya tuh Ada yang kayak Per hari Ada yang per jam Rate-nya seperti itu Terus misalkan kayak Oh gue cuman butuh Misalkan gue mau ke klinik Ini Gue dokternya gak ngerti bahasanya Oh bisa kayak gitu juga Aku cuman butuh Berapa jam Kayak gitu misalkan Yaudah tuh bisa tuh Dia jadi translator That's it Cuman itu doang Tapi aku coba Beberapa hari gitu kan Ganti-ganti orang gitu kan Nah Ketika kita sama Kita bikin seperti itu Gitu ya Itu kita bisa nanya tuh Kayak aku mau coba Makanan ini doang Makanan ini yang enak Apa hidden gem-nya Dan lain-lain Dan itu bener-bener Aku dibawa ke Hidden gem yang kayak Wow ini kayak Nyari di Google Maps Juga mungkin gak ketemu nih Gitu kan Itu tau karena Se-hidden itu ya Se-hidden itu Tau sama orang lokal Jadi Menurutku ini bisa masuk ke Itu sama aja sih Sama Airbnb Bedanya adalah Airbnb itu dipaketin Ya kan Udah jelas nih Akan kesini Jam segini Ketemu disini Dan lain-lain Schedule dan itinerinya Jelas ya Itu jelas Nah Aku sih Justru jadi kepikiran gini Kalau bisa di Indonesia itu Di setiap kota itu Ada Orang-orang yang Menspesialkan dirinya Untuk pekerjaan tersebut Artinya Si program kuliner ini Itu juga bisa Apa namanya Jadi berjalan Gitu kan Nah cuman Ada gak availability Yang seperti itu Aku pribadi Aku kepikiran Mau bikin kayak begitu Jadi oke Gue jadi guide Untuk wisata kuliner Jadi kalau orang bule Pokoknya satu hari Misalkan Minimum berapa orang Maksimum berapa orang Yuk gue antar ke Tempat-tempat yang Makanan enak Di Indonesia Sekaligus kita ngasih edukasi nih Oh maka Indonesia begini Ini begini Ini begini Kalau setahu gue ya Yang sistematis Seperti itu Itu belum ada Nah Jadi kalau Kalau di Jakarta aja Misalnya kan ada Temen-temen di Instagram Yang bikin Walking tour around Blok M Walking tour around Pecinan Nah kan sebenarnya kayak gitu kan Kira-kira Cuma kalau Anggeplah lu Anggeplah lu Orang Orang Mesir Yang mau traveling Ke Indonesia Tapi gue Pengen Ada satu hari khusus Tuh gue Masak Dan makan-makan Jadi Misalnya Empat jam Dapet dua menu Sudah gitu Ke pasar dulu Ya Ke pasar tradisional Belanja Sudah gitu Kita bawa ke rumah tersebut Atau studio masak itu Masak Like Lokal Masak Gitu Setelah itu Ya makan ke beberapa warung lain Misalnya Jadi gue punya seharian nih Gue cuma mau eksplor makanannya Gue rasa yang seperti itu Belum ada Kecuali memang bener-bener Ada Apa Tour and Travel Yang bikin paketnya Terus Ya udah orang beratangan Tapi tidak Tidak yang Selalu tersedia Di kota tersebut Kan maksud lo mungkin Maksudnya itu Lo orang random Lo dateng ke sebuah kota Di Indonesia Terus eh kemana ya Oh ternyata ini Misalnya gue Gue ngeceknya Malam harinya Oh dia ada kok besok Karena Setiap hari Iya jadi bukan sesuatu yang Insidentil Betul Iya gue ngerti Itu gue rasa belum ada Kayaknya itu Kalau dibikin Itu bisa Bisa menarik gitu kan Even for For apa ya Economical value lah Artinya kayak Ya udah gue lah Kalau misalkan gue pasang red Udah satu orang bayar Satu juta Misal orang boleh mungkin Satu juta tapi satu hari Gue akan ajak lo ke beberapa restoran Dan abis itu Lo ke rumah gue Kita makan bareng Kita masak bareng Maksudnya Kita masak bareng Kita belanja bareng Itu kan sebuah experience Yang buat dia juga Jadi bisa belajar Dan aku sering banget Aku sering banget ngelakuin itu Jadi aku ke Malaysia Aku cari kursus Malaysia Apa nih Yang dia tuh One day Atau aku ke Turki Aku yang aku cari itu Yang guide yang Aku ke rumahnya dia Dan itu banyak banget Pilihannya Oh oke Kenapa Indonesia gak Bikin yang Malaysia udah banyak yang Seperti itu Malaysia aku baru nemu Satu yang Ya namanya Aku lupa namanya Tapi itu full book Full Kayak Kamu harus Dua minggu sebelumnya Baru dapet slot Gitu Nah di Indonesia aku gak tau Belum nemu yang Seperti itu Tapi coba deh Kayak misalkan tadi Kalau aku misalkan Cari orang 100 dolar Iya 175 dolar Misalkan Terus aku sehari Bisa ngehandle Misalkan Let's say 4 orang Misalkan Lumayan kan Iya 5 juta sehari Kali 30 Misalkan Itu kalau Orang biasa Maksudnya memang Dia gak ada kerjaan Selain itu Dia mau itu Jadikan itu Mata pencaharian dia Bisa kan Bisa Bisa Cuma berarti Itu harus Aksesibel Bisa lu cari Ketika lu buka internet Itu bisa Bisa nongol kan Iya Orang-orang gak akan tau juga Dan Itu harus Terima kasih Betul Intinya adalah seperti itu Harus ada Review orang-orang Yang pernah melakukan Ada review Apalagi Kita kan Ke negara asing Gua ditipu gak nih Gua ini gak nih Gua bahaya gak nih Itu kan itu harus jadi Pemikiran kan Benar Itu kan Kalau aku mau sambungin lagi Sama Indonesia Spice up the world Itu kan bisa bikin program Seperti itu Kerjasama Sama kedutaan Kerjasama resmi Sama travel agentnya Upsell Tawarin sama Apa tuh kan Kita kalau mau beli tiket aja kan Ada upsell Iya Mealnya beda Tawarin paket-paket gitu Aku Rencana nanti Misalkan Insya Allah mau ke Qatar Misalkan Itu aku ditawarin Ada paketnya Namanya apa sih Hand over Atau lay over Aku lupa namanya apa Jadi ditawarin Kamu mau gak Extend Kamu mau ke Jakarta Dari negara ini Ke Jakarta Mau gak Mampir Mampir ke Apa namanya Additional day gitu Iya Dan aku maksimum 4 hari Free visa Free hotel Oh Iya Iya Lay over Itu ada di provide Dan itu ditongolin gitu Muncul Resmi Dari maskapainya Gak mungkin kita Ragu dong Iya kan I don't think itu Ada ya Di kita Bikin dong Kalau emang bener-bener serius Apa namanya Mau kerja Itu kan tinggal tambahin aja Di maskapain Misalkan di Garuda Atau kerja sama-sama apa Oke misalkan Orang dari Dari Australia Mau ke London Atau ke Kan lewat Indonesia Mau gak nambah 2 hari Nanti kamu kita bikin Program Cuma nak bayar sekian Subsidi aja Ke pemerintah Iya betul Mereka gak perlu datang Khusus ke Indonesia Untuk itu Tapi mereka bisa dapat Andai nih Misalnya gue Biasanya kan jualnya over Di Qatar gitu Misalnya ya Gue pernah Ada kerjaan di Qatar Tapi Kesana tuh Hanya untuk kerja Jadi Jalan-jalan ke Sub Ke pasarnya itu Cuma sebentar lah Gak puas gitu Dan kalau kerja itu kan Vibe-nya juga beda ya Lo gak bisa relax gitu Jika gue Misalnya terbang dari London Mau balik ke Indonesia Terus layovernya di Qatar Terus ada Ditawarkan seperti itu Satu hari deh Satu malam ya Maksudnya satu malam Full itu seharian Mau kan Iya Iya maksudnya banyak banget Bisa Indonesia kan Banyak tuh Yang bisa dilewat-lewatin Itu kan banyak Atau gak usah layover Dan sorry Menariknya layovernya Kita bisa milih kotanya Jadi mau layover dimana Misalkan mau di Jakarta Mau di Bali Mau di Padang Mau dimana Jadi kan Semarabaya Semarang Iya Banyak gitu Bisa Menarik sih Hopefully Gas Iya hopefully Maksudnya Kedepannya Sarang-sarang sepertinya Itu didengerin Dan Yang udah dikerjain Apalagi kalau Tadi lo bilang Yang menawarkan itu adalah Maskapainya Resmi Kan trusted Trusted banget dong Harus yang kayak gitu Karena kalau Kayak kecil-kecil-kecil-kecil gitu Gak bisa Terus terlalu Tambahin doang Kok menu-nya di website Atau di aplikasinya Simple Iya Iya Bener Bener-bener Anyway Kita udah tadi kayaknya Ini banget ya Sama program tersebut gitu ya Tapi karena Aku gemes gitu aja Karena aku mana-mana Yang domongin itu Hasilnya mana gitu Oke Sosok idola dirimu apa sih? Siapa? Sosok idola? Gue sih Om William Wongso Sama Pak Bondan Jadi ketika gue Ketika gue Resign dari Dan mau Gue tau nih Gue mau buka rumah makan Aceh Cita-cita gue adalah Gimana caranya Ini ayam tangkap Bisa diicipin Sama William Wongso Oke Dan gue kan Obesly gak kenal Dan di pekerjaan tuh Gak pernah ketemu Gak pernah wawancara Gak pernah apalah gitu Nah Saat itu Tau holikau? Tau Tau Nah gue kenal sama Mas Afid yang punya Gue nanya Mas Kan lu kenal nih Ya sama Om Will Kenalin dong Oh iya boleh Saat itu Jamannya Twitter Terus Om Will itu Baru bikin Aku Cinta Makanan Indonesia Terus saat itu Gue Baru banget Buka Apa baru persiapan Buka gitu Ayam tangkap ini Terus Mereka bikin acara Potluck Dibuka untuk umum Terus gue dateng Gue dateng Telat 10 menit kali ya Jadi pas gue masuk Semua orang udah ada disitu Gue yang Aku harus gimana gitu Terus gue kayak Locking over Di entire room Terus sampe tiba-tiba yang Chill 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 Panggilan gue chill kan Ternyata Mas Afid yang manggil Chill sini ayo sini Gitu Dia berdiri disebelahnya Om Will Om ini kenalin temen aku Om Nah itu pentingnya Networking Betul Sementara Gue itu cita-cita gue Gimana caranya William Wongso Bisa nyobain Ayam tangkap gue Itu Sama Pak Bonan sih Tapi saat itu Yang bisa gue kejar Itu adalah Om Will Karena Om Will kan Bener-bener pelaku kan Beda point of view nya Kalau Pak Bonan kan Very traveler Dan lalala ya Dagingan dengan program Wisata Kuliner ya Kalau Om Will kan Memang Apa Professional Chef yang bisa masak Mau Untuk pesawat Kayak Mau untuk restoran Kayak Gastronomi Apa International gastronomi Kayak apa Kayak gitu Jadi Pas Om Will cobain Dia bilang Ya ini kamu Cara goreng Daunnya gimana Coba Ya gini-gini Gak bisa Kamu tuh Dia kan Jawa Timur ya Ibu saya juga Jawa Timur Dan orang Jawa Timur Itu kan gelas Terus kan Gak bisa kayak gini Kamu nih Kamu potongannya Itu harus sama Jadi daun kari Pandan itu semuanya Itu harus sama Ukurannya Jadi ketika Kalau Kamu tuh Gorengnya harus Sendiri-sendiri Kamu goreng daun kari Sendiri Keluarin Kamu goreng Pandannya sendiri Dalam hati gue Om kapan selesainya Om Kalau kayak gitu caranya Kalau masak Untuk di rumah Cuma dua porsi I'm willing to do that Tapi kan ini untuk bisnis Tapi gue ya-ya aja Saat itu Bener sih Gimana caranya lu Membuat Si Sampah-sampah Di atas itu Matangnya Rata kan Atau sesuai dengan Yang lu mau Kalau Lu ceblungin Berbarengan Ya udah Senerimanya aja kan Yang ini masih Mushi Masih Basah-basah Yang ini udah Crispy Obviously Gitu Tapi ya itu Idola gue Dalam Willa Mongso Dan ketika Gue mau buka Ayam Tangkap itu Gimana caranya Willa Mongso Nyobain Dan sekarang Apa Om Will kan bikin Aku Cinta Makanan Indonesia Terus Gak lama dari itu Gue masuk Aku Cinta Makanan Indonesia Terus tugas Internasional pertama gue Actually ke Qatar Jadi saat itu Chill Kamu bisa ke kantor Oh iya Kantor kan Gak apa om Kamu bisa bahasa Inggris Halo Jangan kan Inggris Aku iso om Kamu kalau ngomong Di depan om Itu bisa Loh ya om Bisa om Aku ini Mantan wartawan Aku mantan penyiar juga Jadi aku tahu Jadi kamu iso Public speaking Bisa gitu Sudah Bagaimana kamu ingin Itu Gerdjain Kita ke Qatar Asli gue Gue gak pernah ngomong ini Sama om Will ya Pulang-pulang gue nangis Oh iya Senang Gue inget Gue inget Gue inget Kaling kakak gue Di Norwegia Gue Tadi 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 Kayak Ayom Alhamdulillah Gitu Jadi Apa ya Disitu Gue dapet Point of view Bagaimana Orang Non Indonesia Melihat Makanan Indonesia Disitulah Kadang kan kita Karena kita Udah sehari-hari Makan itu Kita Biasa aja Kita mengambil Untuk percaya Gue pernah ke Anambas Saat itu Kita Saya dan tim Yang Ngajarin masak lah Gitu Untuk ibu-ibu disana Gitu Terus kita nanya kan Bu Kalau makanan sini tuh Khasnya apa Gitu Ada Aduh gue lupa ya Namanya Pokoknya daging Pake daging tongkol Ikan tongkol Yang di Asam Asam Cabai-cabaiin Gitu lah Jadi Hampir kayak Balado lah ya Kurang lebih Terus Ajarin dong Bu Buat apa Maksudnya Buat apa Ya buat apa Itu kan makanan biasa Bu Buat saya Enggak biasa Buat ibu biasa Ajarin Ya boleh aja sih Kalau kamu mau Tapi itu makanan biasa Gitu Jadi Kita pun kadang Kalau Misalnya Orang belajar Eh Rodenya tuh enak banget ya Mungkin Kita jawabnya Ya enak Tapi gak yang Ya enak banget Berbinar-binar gitu Mungkin enggak Ya kan Karena kita buat kita Udah biasa sementara Buat orang itu Saat itu pas di Qatar itu Ditugas pertama gue Yang ditugaskan oleh Om Bila Mongso itu Disana Dan kita Di hotel Grand Hyatt Doha ya Kalau gak salah Seminggu itu Dinernya itu Buffet Indonesia Oh Jadi kita masak setiap hari Wow Itu program pemerintah Atau dari Program Gue lupa Kayaknya pemerintah mungkin Ya pokoknya kerjasamanya Sama chainnya Grand Hyatt ya Setau gue Jadi satu hotel itu Seminggu Menunya Indonesia Iya Wow Gue rasa kedutaan Kedutaan Keren-keren Terus-terus Jadi Ada menu cycling dong Misalnya dari seni Sasaran buka Seminggu itu kan Beda-beda gitu Rendang Itu misalnya Dari seminggu itu Ada 4 hari gitu Nah Gue ngeliat langsung nih Kan setelah Setelah masak selesai Kita ke Ke servis kan Ngeliatin nih Aman semua gak apa Segala macem Terus ada Bule yang Bule 1 Bule 2 Orang-orang Caucasian lah ya Terus Pas hari kedua Apa ketiga itu Kita emang gak Serp rendang Terus Mereka nanya Mana rendangnya Terus gue bilang Nah ini orang yang kemarin Jadi dia itu kemarin Udah dateng Dia makan rendang Terus dia dateng lagi Hoping to eat rendang Lagi di hari itu Kita bilang Oh ini menu nya Kenapa kalian gak Sediakan rendang Setiap hari Gitu Dari situ gue belajar Oh emang Kenapa juga CNN Rendang adalah Best food ya Gue rasa emang Orang-orang itu Terpukau Dengan rasa Karamelisasinya sih Gue rasa Sama seperti Anak-anak Caucasian Uni Eropa itu Nyobain kecap Manis Begitu saja itu Langsung berbinar-binar Kayak Dapet Apa gitu Kadang kita harus Step out sedikit Untuk ngeliat Jadi kayak Gimana sih rasanya Jadi outsider Looking in Supaya kita bisa punya Better point of view Dengan apa yang kita kerjakan Tapi emang udah Fitrahnya gitu gak sih Kayak Kita orang Indonesia Nganggap makan Indonesia Yaudah Kayak Tapi pas makanan luar Kayaknya Oh something special Begitu juga sebaliknya kan Orang luar Mungkin sama makanan mereka Biasa Pas ngeliat makanan kita Wah gitu kan Terkait dari Tetap ada preferensi ya Misalkan kayak aku Nanggap Kalau makanan negara ini Kayaknya biasa aja Oh kalau makanan ini Bumunya lebih strong Tetap ada sentimental Seperti itu Tetap ada gitu Tapi tetap Aku setuju memang Makan Indonesia itu ya Ya enak gitu kan Iya Dan apa ya Kompleks Betul Betul Banyak sih Ujung ke ujung Banyak banget ya Dan Again ya Kalau kata Omila Mungso Gak ada yang namanya Makanan Indonesia Yang ada Adalah makanan Aceh Makanan Mina Bener-bener Makanan Manado Gitu Jadi Emang kita tuh Luas banget Gak bisa di sum up Jadi apa sih yang makanan Yang di seluruh itu Indonesia ada Hmm Apa ya Mau bilang ayam goreng juga Enggak Ada hal yang menarik Gini Aku ngerasa Di Jakarta itu Makanannya itu Pasti Hampir Sudah disesuaikan Dan berbeda dari makanan daerahnya itu sendiri Aku ngerasa ada perbedaan seperti itu Atau At least Konsepnya tuh Berbeda sama yang Di daerahnya itu Contoh Misalkan Kayak Kita di Padang Emang ada warung Padang Misalkan Kan warung makan aja kan Betul Betul gitu ya Nah Terus aku pernah waktu itu ke Aku penasaran Gue mau cobain warteg Di Tegal langsung gitu kan Nyari kesana warteg Gak ada Adanya warung makan Akhirnya Cari warung makan Terus aku coba Kok kayaknya konsepnya beda Kok disini kan Satu layar Totscreen milih gitu ya Disana ternyata enggak Jadi kayak Jadi kayak prasmanan gitu loh Kita jalan satu-satu-satu Milih maunya apa Hmm Disitu gue liat kayak Ini berbeda konsep Even dari rasa makanannya pun juga Berbeda Disini ada penyesuaian Dibanding yang Apa namanya Di kota asalnya gitu loh Menurut Aset gimana? Nah kalau Warung Tegal ini sebenarnya Sejarahnya berbeda Gimana? Jadi orang Tegal itu banyak yang Berkerja di luar kota Oke Misalnya di Jakarta gitu Mereka kerja jadi apalah gitu Nah Lalu mereka ngerasa butuh Ada makanan yang dari daerah mereka Yang dekat di hati mereka gitu Nah makanya orang Tegal itu Bikinlah warung Tegal Bukan di Tegal Jadi bukan Warung Tegal itu Tidak berasal dari kota Tegal Tidak berasal awalnya ya Jadi orang Tegal yang kemana Terus oh yaudah Daripada gue Makanan enggak ada yang cocok Gue bikin sendiri deh Warung Tegal Karena gue orang Tegal Gitu Jadi emang Baru setelah itu mungkin Setelah di luar ada Mungkin baru Ada warteg-warteg lah Di Tegal Karena emang Warteg awal itu Memang bukan di kota Tegal Jadi di luar Di Tegal itu dulunya mungkin Warung makan biasa Atau mungkin hampir enggak ada Mungkin ya warung biasa Warung biasa aja Cuma sejarahnya warteg itu ya Karena orang Tegal Banyak Kerja di kota lain Terus Eh daripada makanan susah Yaudah kita Kita bikin lah Warung Tegal Gitu Jadi sebenarnya bukan Ada warung Bukan harus disana Bukan dari Tegal Bukan dari kota ya Jadi orang Tegal Dari orangnya Orangnya Kalau di Padang gimana Kalau makanan Padang Atau makanan Aceh deh Apa betul di Aceh itu ada Warung-warung mie Aceh Mie Aceh gitu Oh ada Bener Ada Itu sama Iya itu sama Kalau untuk kasus Tegal beda nih Iya Oke Dan kalau tadi lo bilang Rasanya Rasanya Kalau di luar kota asal Itu ada perubahan Ya mungkin memang ada ya Karena Bahan baku kali ya Bisa bahan baku Bisa mungkin Pelakunya bukan Orang aslinya Terus dia ngerasa Oh market gue Apa Pengennya yang seperti Ini gitu Ya yang penting Walaupun ya Rasanya ada pergeseran Gitu misalnya Ya tetap Core-nya tetap dijaga Misalnya rawon Ya harus hitam Betul Gak bisa lo Gak ada Keluoknya Atau misalnya Hitam muda gitu Gak bisa Harus Harus belaketek Hitam gitu Ya gitu Jadi tetap ada Pakem-pakem yang harus Dijaga Nah Untuk masalah Terus mau di fusionin Mau di apain Mau di modernize Dan segala macem Bisa Tapi ya itu Harus tau dulu Respek dulu Core traditionnya sih Brand favorit Astrid Apa sih Makanan Makanan Rumah makan lah ya Boleh Rumah makan boleh ya Medan baru sih Medan baru Rumah makan favorit Karena ketika gue Belajar Belajar Untuk Apa ya Di Sisi-sisi elemen Makanan Aceh gitu Medan baru itu Salah satu Referensi gue Jadi Nyobain Itu pelajarin Oh rasanya kayak gini Oh cara jualannya kayak gini Dan sampai sekarang juga mereka Masih konsisten kan Ya Keren sih Keren secara produk Keren secara Pelayanan Dan mereka sustain Oke Kebayang Kalo minuman Ada gak Minuman gak ada sih Gak ada Jajanan Snack atau apa gitu Jajanan Atau snack Nah That's the thing about me Gue tuh Gue tuh anaknya main course Oh gak ada Di tengah-tengah itu ya Iya Jadi gue jarang Snacking memang Dan itu Itu sehat loh Itu bener Aku pernah baca Sorry Aku dengerin podcast Ada jurnalnya Jadi Snacking itu memang Memang gak bagus Jadi Yuk Makan Mille-nya aja Udah Jangan ada nanti Diselip-selipin lagi tuh Jangan Itu menurut jurnal ya Mungkin tapi kalo Ada orang sakit apa Dia harus ada Snacking Ya udah Itu beda lagi case-nya gitu Ini kan selera aja Selera aja Nah terakhir Tolong Berikan ini dong Pesan Dan saran Untuk para pelaku Bisnis Khususnya di bidang Kuliner Silahkan Dari berapa belas tahun Atau berapa puluh tahun Astrid berusaha Sebagai Apa Chef dan juga pelaku Usaha Bisnis Bukan brandingnya nomor satu Jadi nomor satu Tetap baliknya harus produk dulu Perbaikin Jadi produk harus bagus Produk harus baik Dan Kalo sekarang kita Ini viral Itu viral Ini viral Itu viral Orang akan coba Orang akan Willing Untuk antre Segala macam Berjam-jam Tapi setelah mereka Nyoba Dan rasanya biasa aja Terus mereka gak balik lagi Karena Oh ternyata rasanya biasa aja Udah deh Gak worth it Karena kan Kalo ada yang viral Terus orang nyoba Mereka akan nanya Worth it gak sih Antre 2 jam Worth it gak sih Berdiri in line For so many hours Gitu Terus belinya Segitu doang Gitu Jadi nomor satu Itu harus produk dulu Nah setelah itu Baru lo pikirin Brandingannya Memang Yang viral-viral itu Membantu Dan kadang Gue Aku ya gue sendiri Beberapa kali nyoba Walaupun mungkin Kalo mau dipresentasiin Dari yang gue coba Ya 50-50 lah 50% itu Actually enak Dan 50% Zong aja Bener-bener zong Dan kadang Kalo ngeliat Komen-komenan Postingan gitu ya Mau tiktok Ataupun instagram Orang tuh kan ada Ini enak Ini beneran enak Oh ini gak Ini ternyata gak Gak worth it Ini apa gitu Jadi Pastikan bahwa produknya Harus Bagus dulu Enak gak enak Itu tentu Preference ya Itu ada Subyektivitas Subyektivitas lah Di dalamnya Tapi Yang namanya Rasa itu harus Balance Misalnya yang harus Crunchy Ya harus Crunchy Yang harusnya Moist Ya moist Itu kan Menurut gue cukup Apa ya Itu Sudah harus dilakukan Jadi Nomor satu produk Setelah itu baru branding Dan yang jelas Harus gaul sih Banyak Banyak Temen yang Di bisnis yang sama Sehingga kita bisa belajar Dari yang lain Kalau perlu ikutin komunitas-komunitas Karena Kadang nih Oh gue lagi nyari Apa ya Kayak tadi ngomongin Bahan baku gitu Kalau kita udah naik di komunitas Eh ada yang punya Bahan Apa ya Penjual bahan ini Biasanya selalu ada yang jawab Dan itu Gunanya kita perlu networking Selain tentu Untuk nyari potensi-potensi baru Gitu Wow Ya apa Itu udah Dari hasil perasan Berpuluh-puluh tahun Darah dan air mata Darah dan air mata Astrid thank you banget Terima kasih Udah melawan waktunya I really enjoy Apa Ngobrol sama kamu Like life Ilmunya Terus ceria juga Orangnya gitu ya Terus Baik yang bisa digali Kalau ga di rem-rem Itu masih bisa lanjut lagi Sebenernya ya Kadang aku tuh suka bingung Kalau misalkan pas ditanya Jawabannya pendek Wah Nanya apa lagi nih Ini ga ada habisnya nih Thank you Sukses Eh rencana ke depan Mau ngerjain apa tuh Bikin apa nih Lagi mau buka yang baru Apa nih Ayam tangkap juga Atau beda Kalau ayam tangkap Paling nambah Nambah menu Oh Dan produk Ada juga Produknya ayam tangkap Tapi selain itu Ada rencana buka yang baru juga Resto beda konsep Iya beda konsep Makanan Aceh juga Atau beda Oh apa nih Anda mau berubah haluan Bukan berubah haluan Tapi memperkaya Oke Jawabannya Cukup Cukup Keren jawabannya Harus bisa ngeles Iya Oke mau arah mana nih Mau di disclose sekarang Atau gimana Gak bisa Gak bisa Ini masih dalam penggodokan Masih dalam proses R&B Tapi itu resto jadinya Atau produk Ada produk dan ada resto Kita tunggu aja Mungkin maybe nanti Kalau udah mau di announce Bisa di apa Share lagi disini Mungkin Boleh Terima kasih Sampai ketemu di episode selanjutnya Thank you Bye 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 Terima kasih.